Gadis yang tidak memakai bra itu diminta oleh CEO untuk melepaskan pakaiannya di depan umum. Dan ketika dia menunjukkan tanda di bahunya, CEO terkejut saat mengetahui bahwa gadis itu adalah penyelamat hidupnya. Ternyata beberapa hari yang lalu, gadis itu menggantikan sif malam sahabatnya yang licik, secara tidak sengaja menemukan CEO yang keracunan di dalam kamar. Sebelum dia sempat bereaksi, dia ditarik oleh CEO ke dalam kamar dan diminta untuk menawar racunnya. Gadis yang baik hati itu segera menyerahkan dirinya tanpa berkata apa-apa. Keesokan paginya ketika gadis itu bangun, CEO yang terburu-buru untuk pulang dan mandi sudah pergi. Saat itu, sahabatnya yang licik kebetulan datang mencarinya. Setelah membuka selimut, dia menemukan rahasia gadis itu. Dan gadis itu tadi malam karena terlalu malu. Sama sekali tidak melihat wajah pria itu dengan jelas. Hanya bisa memohon kepada teman liciknya untuk tidak menyebarkan masalah ini. Kemudian dengan nada menjilat mengatakan akan membelikan kopi untuk teman liciknya. Lalu bergegas pergi. Tapi tak disangka, teman liciknya diam-diam memotret noda darah merah di tempat tidur dan mengirimkannya ke ibu dan rekan kerja gadis itu. Pada saat yang sama, CEO berkat penyelamatan tepat waktu dari gadis itu tadi malam. Secara ajaib mencapai pencerahan dan menguasai seni bela diri yang tak tertandingi. Untuk berterima kasih atas kebaikan gadis itu dalam menyelamatkan hidupnya, CEO segera memerintahkan asistennya untuk mencari gadis itu dan membawanya kembali untuk menjadi istrinya. Siapa sangka, asisten bodoh itu melihat jadwal sif malam tadi adalah teman liciknya. Langsung mengira dialah penyelamat CEO. Selamat siang, nona jiang. Saya adalah bawahan kin Xiaohan. Bos bilang, Anda bisa mengajukan permintaan apapun. Oh, apakah Anda berbicara tentang kin Xiaohan, yang pada usia 5 tahun memiliki kekuatan gaib? Pada usia 10 tahun adalah yang terkuat dalam seni bela diri. Pada usia 20 tahun memimpin grup kin, mantan dewa perang yang pensiun itu. Benar, orang yang Anda selamatkan di kamar tadi malam adalah dia. Tadi malam. Tadi malam jelas-jelas Jian Lan Min. Nona Jiang, yakinlah, kami telah menghapus rekaman hotel. Nama baik Anda tidak akan tercemar. Bos kami bilang, apapun permintaan Anda, kami pasti akan memenuhinya. Mendengar bahwa semua rekaman pengawasan telah dihapus. Teman licik itu dengan tenang mengakui bahwa dialah yang menyelamatkan CEO tadi malam. Secara alami menjadi tunangan CEO. Bos, orangnya sudah ketemu. Dia bernama Jiang Lily. Kin, Tuan Kin. Jiang Lily, kau ingat kita di kamar mana kemarin? Eh, 6, 603. Benar. Lily, tunggu aku. Aku bilang aku akan bertanggung jawab padamu. Zhao Heng akan mengantarmu pulang. Lily, kopimu. Ah, berani sekali kau menjauhlah dari nyonya muda. Lily, ada apa denganmu? Apakah karena aku tidak punya sandaran, kau menindasku seperti ini? Kulihat siapa yang berani, tidak menghormatimu sama saja dengan tidak menghormati keluarga Kin. Terima kasih, Xiao Han. Nona Lily, lebih baik kami antar kau ke rumah sakit dulu. Halo, adik laki-laki. Ada apa? Ibu mau mati karena marah padamu. Cepat kembalilah. Apa? Ibu, apa yang kau lakukan? Jangan panggil aku, Ibu. 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 Ibu akan menunjukkan sesuatu padamu. Bagaimana kau bisa punya foto ini? Astaga. Tangping, aku kakakmu. Kakaku. Aku tidak punya saudara perempuan yang selangkanannya dijahit berulang kali lalu menipu laki-laki sepertimu. Omong kosong apa itu? Jian Lan Yin, Ibu memberimu dua pilihan. Pertama, cepat temukan pria itu dan segera menikah. Kedua, jahit bagian bawahmu, cari pria manapun, dan segera menikah. Ibu, apa kau tahu apa yang kau bicarakan? Masa kau mau adik laki-lakimu? Karena reputasimu buruk, terpengaruh dalam hal menikahi istri dan punya anak. Kenapa hatimu begitu kejam? Aku kejam. Sejak dia lulus, dia terus bergantung di rumahku dan tidak mau pergi. Makan minta dilayani. Uang minta dikasih. Sekarang orang yang terluka adalah aku. Mengapa Ibu masih memihak padanya? Kau bukan anak kandung Ibu. Lala tidak akan bertelur di telur yang utuh. Benar. Pasti karena kakimu terlalu longgar. Aduh Ibu. Ibu, kau baik-baik saja, Ibu. Kemarilah, lihat baik-baik. Ayah kita, sudah jadi manusia tumbuhan selama dua tahun lebih. Tidak ada gerakan sama sekali. Sekarang kau membuat Ibu kita sakit juga. Kau ini manusia atau bukan? Aku tidak sengaja. Enyahlah. Bas kota. Enyah. Lily, apa kau yang mengirim foto itu ke adikku? Lan Yin. Aku selalu menganggapmu sebagai sahabat terbaik. Tak disangka kau memutarbalikkan fakta seperti ini. Kau sangat mengecewakanku. Jelas-jelas kau. Nyonya muda. Perlu bantuanku. Tidak perlu. Kau sungguh mengecewakanku. Ku rasa lebih baik kita putus hubungan. Zhao Heng. Ayo pergi. Jiang Lily, bukankah kau berteman baik dengan Jiang Lan Yin? Kenapa kali ini, bekerja untuk uang? Yang paling tabu adalah bertanya terlalu banyak. Kau masih menginginkan uang ini? Mau. Tentu saja mau. Selama kau membantuku dengan tenang, uang ini akan terus ada. Yakimlah. Lihat, busnya datang. Disinfeksi untuk bus ini. Hei, cepat pakai maskermu. Jangan setelah mencelakai pria. Kau celakai wanita. Apa yang kalian lakukan? Ah, siapa yang tahu berapa banyak virus pria di mulutmu? Cepat pakai maskermu. Sungguh menjijikan. Apa yang kalian lakukan di sini? Selamat pagi. Manager, kau pasti sudah tahu tentang Jiang Lan Yin. Kan? Cepat pecat dia. Pengaruhnya sangat buruk. Betul. Aku merasa aku juga jadi kotor. Manager Liu. Aku tidak tahu apa yang kau dengar. Tapi aku bisa menjelaskan. Sudahlah. Urusanmu nanti saja dibicarakan. Atasan baru saja mengganti wakil general manager hotel. Dia akan segera datang untuk serah terima pekerjaan. Kalian. Cepat ikut aku ke pintu untuk menyambut. Ah, pasukan terjun payung ya. Bukankah ini? Pejabat baru. Tiga api. Tenang saja. Kalau mau dibakar. Dia yang dibakar duluan. Seperti kata pepatah. Wanita jahat duluan. Cepat guling kemari. Selamat datang. Wakil general manager. Selamat datang. Wakil general manager. Silakan masuk. Manager Liu. Kita semua rekan lama. Kenapa begitu sopan? Jiang Lily. Ah, tidak. GM Jiang. GM Jiang. Setelah ini mohon bimbingan dari GM Jiang. Untunglah. Tak disangka Kak Lily. Pedang pertama naik tahta. Pertama memenggal kepala menteri lama. Tunggu dan lihat saja. Lan Yin. Terima kasih ya kemarin sudah menggantikanku jaga sif. Capek deh. Jiang Lily. Akhirnya kau datang juga. Katakan padaku. Apa kau yang mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal kepada adikku dan rekan kerja lainnya? Bagaimana kau berjanji padaku? Jiang Lan Yin. Kau makan hati beruang dan empedu macan ya? Lily sekarang wakil general manager. Wakil general manager. Kemarin kau bukan manajer ya? Bagaimana bisa dalam semalam? Ayam kampung sepertimu. Tahu apa? Phoenix terlahir kembali. Memang hanya dalam semalam. Kamu setuju? Kan Kak Lily? Bagus. Posisi manajer yang kosong adalah milikmu. Kak Lily. Hari ini kita sudah mendisinfeksi dia. Tapi menurutku, udara hari ini masih agak kotor. Oh, lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Suruh dia bersihkan toilet. Identitas apa? Harus di posisi itu. Betul. Bersihkan toilet. Bersihkan toilet. Baiklah. Pemimpin memang harus mengikuti keinginan rakyat. Disetujui. Kalian keterlaluan. Manager Liu. Apa yang kau katakan? GM Jiang. Silakan bicara. Aku hanya memberi orang yang suka main tangan ini kesempatan untuk lotasi. Ini juga sesuai dengan keinginan semua orang. Apa aku keterlaluan? Tidak keterlaluan. Anda bahkan memecatnya pun tidak keterlaluan. Betul. Kami bahkan berencana untuk menandatangani petisi untuk memecatnya. Jiang Langin. Kau tidak cepat berterima kasih pada GM Jiang karena memberimu kesempatan. Hei. Hanya berterima kasih saja tidak cukup. Harus berlutut dan berterima kasih. Jiang Lili. Aku sangat kecewa padamu. Aduh. Aku tahu. Kau putus sekolah SMA. Tidak punya pendidikan. Teman dan keluarga semuanya tidak suka padamu. Hanya aku yang tidak mempermasalahkanmu. Manager Liu. GM Jiang. Aku baru menjabat hari pertama tapi dia sudah membantahku. Jika aku tidak melakukan apa-apa, bagaimana aku bisa meyakinkan semua orang? Jiang Langin. GM Jiang sudah berbaik hati padamu. Jangan tidak tahu diri. Kau harus memahaminya. Mempertahankan aku. Pekerjaan ini. Aku tidak mau lagi. Aroma di tubuh wanita ini kau familiar ya. Kamu baik-baik saja. Aku. Kamu Jian Langin. Xiao Han. Kenapa kamu datang? Tentu saja untuk melihatmu. Takut kamu lemah. Sulit meyakinkan semua orang. Xiao Han. Kamu baik sekali padaku. Xiao Han. Tidak apa-apa. Hari ini aku datang untuk membelamu. Tuan Kin. Tuan Kin. Tuan Kin. Kunjungan Anda adalah suatu kehormatan. Bawahan ini lalai dalam menyambut Anda. Layak mati. Lupakan formalitasnya. Apa yang baru saja terjadi. Tuan Kin. Sejujurnya. Memang ada orang yang tidak tunduk pada manajemen. Dialah orangnya. Tuan Kin. Wanita inilah. Dia bahkan tidak lulus SMA. Tapi GMG yang berbaik hati menerimanya. Tapi dia malah setiap hari menggoda pria. Jangan bicara omong kosong. Benarkah begitu? Maaf Xiao Han. Aku tidak sengaja melanggar aturan. Maksudku. Dia benar-benar mengecewakanmu. Aku tidak. Tidak apa-apa. Semuanya sudah berlalu. Kak Lily. Kau terlalu baik hati. Dia tadi jelas-jelas menarik kamu. Dan melotot padamu. Benar. Tuan Kin. Ini kami semua lihat. Pagi ini yang menindas Lily juga kamu. Tak disangka Tuan Kin yang terkenal ternyata orang yang buta. Berani sekali berani berbicara tidak sopan pada bos. Hentikan jangan lupa aturan. Baik. Kejadian tidak boleh lebih dari tiga kali. Lebih maka bertindak. Mohon maafkan bos. Aku dan bawahanku tidak akan sembarangan memukul wanita. Ragu apalagi. Kau kehilangan pekerjaan ini lalu bagaimana cara menyelamatkan ayahmu yang sangat? Sakit parah. Ini kedua kalinya. Urus dirimu sendiri. Tuan Kin. Anda terlalu pemaaf. Kau tidak cepat berterima kasih pada Tuan Kin. Terima kasih. Tuan Kin. Kok aku merasa dia familiar ya? Lan Min. Sepertinya kau hanya punya satu kesempatan ini. Xiao Han. Ayo pergi. Tolong aku. Jangan. Urusan sebesar langit nanti saja dibicarakan. Gelang ini bukan milik wanita tadi malam kan? Kenapa tadi sepertinya kulihat di tangannya? Xiao Han. Ada apa denganmu? Kamu mengenali gelang ini? Bukankah ini milik Jian Lan Yin? Bagaimana ini? Jangan-jangan dia mengenali gelang ini. Jawab aku. Xiao Han. Kenapa kamu tiba-tiba jadi serius begini? Aku takut. Walaupun tadi malam aku kena efek samping dan kehilangan kesadaran. Tapi aku samar-samar menyentuh sebuah gelang. Orang yang berlatih bela diri. Indera Prabha adalah yang paling tajam. Sebaiknya kau jujur padaku. Ini. Tidak mau ngomong ya? Kamu mengenali gelang ini? Jawab pertanyaanku. Kalian bicara. Aku. Aku tidak tahu. Gelang ini jelas-jelas milik si jalan Jian Lan Yin. Jangan-jangan tadi malam yang bersama Tuan Qin adalah dia. Kemarin malam kau kemana? Bukan urusanmu. Bukan itu jawaban yang ku inginkan. Gelang ini milikku. Tuan Qin. Aku tahu gelang ini milik siapa. Gelang ini milik GM Jiang. Manager Liu juga bisa bersaksi. Jiang Lily sekarang adalah orang kesayangan Tuan Qin. Menjilat sedikit. Huh. Tidak ada ruginya. Oh. Benar-benar-benar. Tuan Qin. Aku sering melihat wakil GM Jiang suka memakai gelang ini. Liu Dali. Ini. Ini didapat dari kuil kan? Oh. Benar-benar-benar. Didapat dari kuil. Xiao Han. Kamu tadi terlalu galak. Ditambah lagi aku kemarin tidak tidurnya. Jadi baru bisa menjawab. Lalu kenapa aku tadi melihatnya jatuh dari tanganmu? Pasti dia yang mencuri barang wakil GM Jiang. Aku tidak mencuri. Kau masih berani membantah. Tangkap dia. Lan Yin. Menyerahlah. Masalah ini menyangkut kehormatan. Aku benar-benar tidak bisa melindungimu seperti dulu lagi. Sekarang kau dibutakan oleh kecemburuan. Sungguh membuatku sedih. Lily. Maaf ya. Kau difitnah. Benar. Aku benar-benar dibutakan. Tidak melihat kau ternyata orang seperti ini. Xiao Han. Sudahlah. Ayo pergi. Lepaskan aku. Aku tidak mencuri. Aku tidak mengambil apapun. Jiang Lily. Kau membuatku dan Xiao Han salah paham selama bertahun-tahun. Hari ini adalah hari kematianmu. Matilah. Ah. Ah. Lily. Jangan takut. Tenang. Tidak akan ada yang mengganggumu lagi. Xiao Han. Maaf, Lan Yin. Hanya jika kau mati aku bisa tenang. Tiga juta. Bantu aku habisi seseorang. Lokasinya dan fotonya sudah aku kirim ke ponselmu. Nomor 2. Saat menangkap. Ikan. Tidak ada yang melihatkan. Tenang saja. Bos. Aku sudah secara khusus menginstruksikan Bibili dari keluarga Kin untuk mengambil jalan memutar. Memutar tiga putaran. Setelah menyelesaikan pekerjaan ini. Aku akan membawa kalian berkeliling dunia. Ke laut lepas. Oke. Tiga juta. Bantu aku habisi seseorang. Lokasinya dan fotonya sudah aku kirim ke ponselmu. Oke. Aku mengerti. Bisnisnya bagus akhir-akhir ini ya. Ayo. Kita kerjakan satu lagi. Oke. Bas Kota. Kenapa kau masih di sini? Tang Ping. Sudah cukup. Lanin bagaimanapun juga kakakmu. Ibu. Terima kasih. Ibu. Dia akan segera menikah. Kau memanggilnya Bas Kota. Kalau orang lain mendengarnya maka tidak ada yang berani menikahinya. Bagaimana? Ibu benar. Pilih satu. Lagipula entah janda membesarkan anak atau cacat. Sama saja. Ibu. Ibu. Sekarang bukan zaman dulu lagi. Meskipun aku tidur dengan orang lain. Tidak sampai sebegitunya. Tentu saja sampai sebegitunya. Aku tidak mau kau mempengaruhi urusan anakku menikah dan naik jabatan. Ibu. Masa aku bukan anak perempuanmu. Intinya. Kalau kau tidak memilih maka ibu akan memilih untukmu. Tiga hari lagi harus menikah. Terkadang aku benar-benar ragu. Sebenarnya kau ibu kandungku atau bukan? Kau. Lihat. Apa yang mirip denganku darinya? Ayahmu tidak pernah mau mengatakan siapa ibu kandungnya. Pasti juga wanita jalang. Ibu benar. Bos, kita sudah punya kindian-dian. Harus menangkap wanita ini. Siapa yang menolak uang banyak cepat bertindak? Baiklah. 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 Kau tahu ini di mana? Kaka, jangan bergerak ini borgo. Kaki babi. Makin bergerak makin kencang. Bagaimana kau tahu? Kakakku yang mengajariku. Namaku kindian-dian. Nama kakakku kindiaohan. Kakakmu benar-benar buta. Bahkan adik perempuannya bisa hilang. Tidak becus. Bibili bahkan seorang anak pun tidak bisa dijaga. Bos, tenanglah. Orang-orang kita sudah mulai mencari. Hanya saja. Hanya saja apa? Hanya saja. Setelah pelacakan lokasi sampai di pabrik area selatan, sinyalnya terhalang. Kalian tidak bisa mengepung dengan pabrik sebagai pusatnya. Kenapa masih di sini? Nian-Nian. Kakak pasti akan menyelamatkanmu. Kakak. Apa kau salah paham dengan kakakku-kakakku orang baik? Nian-Nian. Itu tidak penting. Yang penting kita harus kabur dulu. Ya. Kemarilah. Kita saling membelakangi. Lepaskan talinya. Hei, bos. Katanya hari ini dua pekerjaan ini bisa menghasilkan berapa banyak uang ya? Selain biaya Lao Zhang. Masing-masing 3 juta. Oh. 3 juta. Kita menangkapkin Nian-Nian ya tangkap saja. Kenapa harus membawa wanita lain? Aku selalu merasa menerima pekerjaan di tengah jalan. Risikonya terlalu besar. Lihat kau. Kaku sekali. Mana orangnya? Hei, aku bertanya padamu. Mana orangnya? Haha. Ah, disini. Disini. Kalian berdua mau lihat dulu. Anak itu tidak boleh dilihat. Hati-hati jebakan. Diam. Hei, kalian berdua. Silahkan kesini. Silahkan kesini. Bos, orang. Orangnya hilang. Nian-Nian. Kesini. Ini. Kenapa masih disini? Kalau tidak menemukan orangnya, aku akan membocorkan markas kalian. Tenang saja. Dia tidak akan lolos. Pintu-pintu disini semua sudah diblokir. Cari. Hei. Lihat apa cari orang. Cepat. Kakak, mereka mengincarku. Pergilah. Nian-Nian. Kakak tidak akan meninggalkanmu. Berdiri disini. Selain kakak, baru kali ini ada orang yang memperlakukanku sebaik ini. Bos ada disana. Aku tidak tuli. Kakak, lalu bagaimana denganmu? Kakak mungkin siaohan. Dia sangat hebat. Pasti akan menyelamatkanku. Ya. Baiklah. Kakak tunggu aku ya. Cepat dapat sinyal. Cepat dapat sinyal. Cepat. Ada sinyal. Cari orang. Siap. Cepat. Berangkat. Turun. Ah. Cepat. Sialan. Aku bilang kau lari ya. Anak itu juga kabur. Kejar. Siap. Cepat. Cepat cari. Lan yin. Lihat dirimu. Kau lari untuk apa? Apa aku semenakutkan itu? Mau dibunuh atau dicincang? Terserah padamu. Jalang. Aku menyesal. Aku akan memberimu seratus ribu. Ajari jalang ini pelajaran dengan benar. Kalau begitu, aku akan menurut. Ah. Kemari. Dasar jalan sialan. Berani-beraninya kau melawan. Ah. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ah. Jiang lili. Dengan benda ini. Kulihat bagaimana kau masih bisa berlaga sombong di depanku. Suara apa itu? Coba tebak. Siapa yang akan datang? Jangan-jangan. Jangan-jangan Qin Xiaohan. Tidak mungkin. Xiaohan tidak mungkin datang menyelamatkanmu. Karena aku menyelamatkan adik perempuannya. Apa katamu? Jianlan yin. Kenapa kau selalu beruntung seperti ini? Hilang satu Qin Xiaohan. Datang satu adik perempuannya membantumu. Kakak. Kakak. Tolong aku. Aku akan menjamin keselamatan orang tuamu. Kau. Kau maksudnya apa? Cepat lakukan apa yang kukatakan. Kalau tidak, kita semua akan mati di sini. Jangan harap kau bisa menyeretku untuk melakukan hal buruk. Haha. Ini adalah ketiga kalinya kau menyakitiku. Coba tebak. Kalau Xiaohan tahu dia akan melakukan apa. Jiang Lily. Kau benar-benar gila. Haha. Kau benar-benar gila. Buda ke rumah sakit. Cepat, tangkap. Xiaohan, jangan salahkan Lan Yin. Dia tidak sengaja menyakiti Nian-Nian. Bukan aku. Lily. Ada orang. Bawa Jian Lan Yin ke rumah sakit. Setelah sembuh, beri interogasi khusus. Nian-Nian diselamatkan olehku. Aku tidak menyakiti dia, sungguh. Lan Yin. Kamu baik-baik saja. Ku dengar. Kau tidak mau ikut campur denganku. Tapi lihat dirimu. Bahkan dirimu sendiri saja sulit diselamatkan. Lily. Bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Aduh. Ah. Jian Lan Yin. Ini adalah ketiga kalinya. Xiaohan. Ah. Ini adalah ketiga kalinya. Tuan Qin ingin mengatakan. Ini adalah ketiga kalinya aku menyakiti wanita yang kau cintai. Akhirnya tetap melanggar aturanmu. Kau mau membunuhku kan? Tapi tanganku masih ada di dalam selimut. Bagaimana kau bisa memukulku? Kenapa melihat dia menangis? Hatiku sakit. Sudahlah Xiaohan. Tidak apa-apa. Memang aku tidak sengaja jatuh. Meskipun tidak ada dia. Masih ada Nian Nian. Belaminya kau. Buta. Tidak sampai sungai kuning. Tidak akan mati hati. Bawa ke sini. Tuan Muda. Aku salah. Tuan Muda. Aku sebenarnya tertipu. Kena jebakan orang lain. Tuan Muda. Maafkan aku kali ini. Siapa yang menjebakmu dia? Ya, ya, iyalah. Bukan aku. Tuan Kin. Ibunya yang bilang. Menikahkan Jian Lan Yin dengan anak laki-lakiku yang kakinya ada tumor. Tapi Jian Lan Yin bersih keras punya satu permintaan. Ingin melihat Nona Muda. Omong kosong apa itu. Cukup. Ini bukan pasar. Benar atau salah. Panggil ibumu ke sini. Tanya saja tahu. Kenapa kamu di sini? Siapa mereka? Siapa mereka? Apakah Jian Lan Yin akhir-akhir ini sedang membicarakan pernikahan? Masa Tuan Kin menyukai gadis sial ini? Aduh. Tuan Kin. Halo. Aku ibu Jian Lan Yin. Jika Anda menyukai dia, pernikahannya bisa dibatalkan kapan saja. Kau pikir sialan akan menyukai gadis bas kota ini? Aduh. Lily. Kamu juga dan Tuan Kin sudah baik-baik saja. Ini terlalu bagus. Kamu dari kecil sudah akrab dengan Lan Yin. Jadi. Jadi nanti kamu jadi yang utama. Dia jadi yang kecil. Kamu harus menjaganya baik-baik. Ibu. Cukup. Bibi Li. Apakah itu dia? Ya. Ya. Dialah. Dialah yang ingin menikahkan Jian Lan Yin dengan putraku. Kau siapa bicara omong kosong apa? Kau lupa. Ini putraku. Kamulah yang menghubungiku. Hari itu aku hanya mengambil sembarang foto. Mana aku ingat seperti apa wajahnya. Apakah ini benar terjadi? Ah. Iya. 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 Lihat kepalaku ini. Dialah. Ibu. Setiap kali berbohong maka kedua tanganmu akan saling menggenggam. Kau jelas-jelas sedang berbohong. Gadis celaka. Kau bicara apa? Calon suami kaya yang sudah di depan mata malah terbang pergi. Diam. Karena semuanya sudah begini. Bawa Jian Lan Yin pergi. Hei. Kau mau membawa dia kemana? Putrimu ini diduga melakukan perdagangan anak. Kesaksianmu tadi sudah membuktikan kesalahannya. Aku tidak menyakiti Nian Nian. Aku sungguh tidak. Tunggu. Apa? Tuan Qin. Aku baru saja memberi pelajaran padanya. Kumohon jangan bawa dia pergi. Ya. Kau mengajari bos melakukan pekerjaan. Tidak berani. Tidak berani. Lihat apa? Ayahmu terbaring di tempat tidur selama dua tahun. Adikmu ingin menikah dan punya anak. Kau mau dengan cara ini bersembunyi di penjara dan hidup enak ya? Ibu. Jadi sejak awal, kau sama sekali tidak memohon untukku. Simpan tenagamu. Dia menculik nona muda satu-satunya dari keluarga Qin. Beberapa tamparan ini tidak ada gunanya. Tuan Qin, maafkanlah dia kali ini. Keluarga kami benar-benar tidak bisa tanpa dia mencari uang. Kau benar-benar demi uang bisa melakukan hal nekat. Sudah ku bilang aku di fitnah. Bintang sial ini, tidak cepat memohon pada Tuan Qin. Kalau kau masuk penjara, masa depan putraku akan terpengaruh. Ibu. Apakah kau pernah merasa kasihan padaku walau sekali? Karena kau begitu memihak, lebih baik aku masuk penjara saja. Gadis Jalang, kau berani. Sampai sejauh ini, aku tidak perlu menyembunyikan apapun lagi. Ku beritahu padamu, kau bukan anak kandungku. Aku juga tidak akan pernah mengizinkanmu merusak masa depan putraku. Kenapa masih belum minta maaf, kau? Baiklah, aku bisa pergi. Tapi kenapa kau ada di sana, Lily? Beritahu dia, kenapa kau ada di sana? Ya, bicara. Siaohan. Hari itu adik laki-lakinya memberitahuku bahwa Lan Yin hilang. Mengajakku untuk mencarinya bersamanya. Hasilnya, aku melihat hal-hal yang seharusnya tidak kulihat. Tak disangka dia sudah bersekongkol dengan Jian Tang Ping sejak lama. Jian Lan Yin, masih mau memanggil adik laki-lakimu untuk konfrontasi. Tidak perlu. Tuan Qin, Tuan Qin, ada masalah. Tuan Qin, ada masalah. Katakan saja. Nonan Yan Yan mengalami pendarahan hebat selama operasi. Sekarang butuh transfusi darah segera. Kau dokter kepala, kenapa tidak meminta bank darah dari awal dan mencariku? Tapi, tapi Nonan Yan Yan golongan darahnya rang negatif. Rumah sakit kita tidak punya. Huh, mati saja lebih baik. Kalau begitu, Jian Lan Yin juga pasti mati. Aku, pakai milikku. Sekarang kau masih mau mengambil kredit. Kalau Nian Yan kena apa-apa. Setelah wargamu dikubur bersama pun tidak cukup. Kau meragukanku selama satu detik. Nian Yan akan bertambah satu poin bahaya. Tuan Qin, aku walinya selama bertahun-tahun. Hal ini masih kutahu. Dia memang punya golongan darah negatif. Qin Xiaohan selalu membalas budi. Kita tidak boleh membiarkan dia berhutang budi pada Jian Lan Yin. Bawa dia pergi. Tunggu dulu. Xiaohan, Lan Yin. Dia setiap malam ganti pria. Siapa yang tahu apakah ada virus dalam darahnya? Nian Yan masih kecil. Bagaimana jika tertular sesuatu yang buruk? Aku juga punya golongan darah rah negatif. Pakai darahku saja. Nona Jiang. Laporan pemeriksaan menunjukkan Anda bukan golongan darah rah negatif. Transitusi darah yang salah bisa mematikan. Aku memang ingin dia mati. Kau melihat tapi tidak mencegah. Itu sudah jadi kaki tangan. Kalau kau berani bicara. Kita mati bersama. Jiang Lily. Kau benar-benar kejam. Kakakmu adalah Qin Xiaohan. Dia sangat hebat. Dia pasti akan menyelamatkanku. Ya. Baiklah. Kakak tunggu aku ya. Kakak. Kakak. Kakak apa? Nian Nian. Kau sudah bangun. Kakak laki-laki menyelamatkan kakak. Sudahlah. Tidak apa-apa. Kakak laki-laki. Kau sudah menyelamatkan kakak. Aku mau menjemuk kakak. Baiklah. Ayo. Kemarilah. Lily. Gadis sial ini. Kenapa masih hidup? Xiaohan. Nian Nian. Kau baik-baik saja. Nian Nian. Cepat berterima kasih pada kakak. Dia bukan kakak. Mungkin Nian Nian baru bangun. Pikirannya masih belum jernih. Otakmu yang tidak jernih. Hei. Ngapain? Aku mau cari kakak. Nian Nian. Kakak. Nian Nian. Nian Nian. Kemarilah. Nian Nian. Kemari. Menjauh dari wanita itu. Jangan. Dialah kakak. Kakak. Terima kasih sudah melindungiku. Sekarang giliranku yang melindungimu. Gadis bodoh. Syukurlah kau baik-baik saja. Nian Nian. Kau yakin kau lihat dengan jelas? Huh. Aku tidak mau lihat. Pantas kakak dulu bilang kau buta. Jian Lan Nian. Sebenarnya kau memberi Nian Nian minum obat apa? Sudahlah Xiaohan. Jangan menakuti Nian Nian lagi. Sampai kapan kau mau berpura-pura? Tuan Kin. Sudah ku bilang. Tunggu Nian Nian bangun. Kebenaran akan terungkap. Nian Nian tidak pernah mendekat pada orang asing. Jangan-jangan aku benar-benar salah paham tentang dia. Lan Nian. Aku. Hari itu aku sangat bingung jadi baru menyalahkanmu. Terutama kau memang sangat hebat. Kecepatan mencari orang ini bahkan lebih cepat daripada Kinbrook. Bos. Saat itu sinyal di area pabrik semua terblokir. Dia tidak mungkin lebih cepat darimu. Kecuali. Kecuali memang. Maling teriak maling. Dan sengaja menyuruh aku dan Tang Ping untuk menyelamatkanmu. Ingin menjadikan kami kambing hitammu. Aku tidak. Lan Yin. Aku tidak menyangka kamu begitu licik. Jian Lan Yin. Inilah kebenaran yang kamu katakan. Kenapa jantungku sakit lagi? Bawa dia untuk menyerahkan diri. Baik. Kin Xiao Han. Kenapa kamu tidak bisa percaya padaku sekali? Nian Nian. Tidak ada yang boleh menggertak kakakku. Nian Nian. Kamu tidak mengerti. Dia munafik. Cepat kemari. Nian Nian memang tidak mengerti. Tapi Nian Nian percaya kakak. Kamu wanita jahat. Nian Nian. Sampai kapan kamu mau membuat keributan? Sudahlah. Xiao Han. Asalkan Nian Nian baik-baik saja. Meskipun aku harus menderita banyak ketidakadilan. Bahkan jika aku harus kehilangan semua darahku. Aku tidak peduli. Akulah yang mendonor darah. Kamu sama sekali bukan golongan darah-arah. Lan Yin. Aku tahu kamu ingin menempel pada keluarga Qin. Menempel pada Xiao Han. Tapi ini masalah hidup dan mati. Bagaimana kamu bisa menganggapnya enteng? Tuan Qin. Saya bisa bersaksi. Nona Jiang memang bergolongan darah-arah. Kamu bohong. Tuan Qin. Saya minta tes darah ulang. Tidak bisa. Kenapa? Kamu takut? Aku. Tidak apa-apa Lily. Tes lagi sekali. Biarkan dia mati dengan jelas. Wanita bodoh. Benar-benar penuh celah. Selesai sudah. Selesai sudah. Kali ini benar-benar hancur. Apa yang terjadi? Kamu tidak tahu golongan darah yang tidak cocok bisa membunuh orang. Aku. Tuan Qin. Sekarang kamu sudah melihat dengan jelas. Kan? Wanita jahat. Kamu berani mencoba membunuhku. Xiao Han. Pasti ada kesalahpahaman. Dialah. Pasti dia. Keluar kamu. Kenapa kamu menyakitiku? Laporan ini dari mana? Xiao Han. Lihat ini. Aku sudah bilang aku golongan darah-arah. Aku benar-benar. Wanita jalan ini. Hanya karena iri padaku jadi menjebakku. Tidak mungkin. Nonajian yang memiliki golongan darah-arah yang sebenarnya. Orang yang ingin mencelakai nonajian adalah kamu. Wanita jalan. Sepertinya dia melakukan sesuatu sehingga Kin Nian-Nian bisa selamat. Xiao Han. Lihat ini. Perawat ini pasti juga sudah disuap olehnya. Aku hampir saja. Hampir saja mati dengan tuduhan palsu. Maaf Lily. Aku salah menuduhmu. Jian Lan Yin. Demi Nian-Nian. Aku sudah memberimu kesempatan. Tapi. Buktinya jelas seperti siang bolong. Aku tidak menyuapnya. Aku benar-benar tidak. Kakak sekarang hanya percaya wanita jahat itu. Aku harus memikirkan cara. Zhao Han. Bawa perawat ini pergi. Baik. Kakak. Apa kamu selama ini menipuku? HMPH. Anak kecil tetaplah anak kecil. Bodoh. Nian-Nian. Bahkan kamu juga tidak percaya padaku. Kakak. Aku harus menghukum orang yang menyakitiku. Baik. Nian-Nian. Bagaimana kamu ingin menghukumnya? Aku ingin menghukumnya 24 jam untuk tetap di sisiku. Apa? Anak kecil ini. Apa dia ingin mundur untuk maju? Nian-Nian tidak pernah mempercayai orang luar. Tapi Nian-Nian ingin membuktikan kakak adalah orang baik. Omong kosong. Kakak masa takut sama perempuan. Dia ada di depan mataku. Pasti tidak berani macam-macam. Tidak bisa Xiaohan. Nian-Nian melakukan itu terlalu berbahaya. Tidak apa-apa. Dia tidak punya nyali. Kamu di rumah sakit. Istirahat dan sembuh baik-baik. Aku antar mereka pulang dulu. Bocah kecil. Aku pasti akan membunuhmu. Apa laporan? Belum ditemukan. Kenapa Kim Xiaohan membawa Jian Lan Yin pergi? Menyahlah. Aku tidak ingin melihatmu. Maaf. Maaf. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau bukan aku yang menaruh laporan tes darah di saku perawat. Kamu pikir kamu masih bisa duduk di sini? Ah. Kamu yang melakukannya. Tapi tidak tahu apa yang dikatakan wanita jalan kecil itu pada kakaknya. Kakaknya malah membawa Jian Lan Yin pulang. Baiklah. Jangan terburu-buru. Kita pelan-pelan saja. Menyahlah. Pelan-pelan juga bukan denganmu. Pergi sana. Kamu. Jangan berpura-pura lagi. Aku kasih tahu kamu. Aku punya semua buktimu. Tapi kamu tidak punya pilihan. Kamu punya ide. Di sisi Kim Nian Dian ada seorang pelayan. Suaminya dirawat di rumah sakit. Dia butuh uang. Kalau begitu, beri dia uang. Langsung mengerti. Non-Najian, mulai sekarang kamu akan tinggal di sini. Sebelum kamu terbiasa dengan pekerjaan Bibili, Tuan Muda memintaku untuk membimbingmu terlebih dahulu. Tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Apalagi, Bibili baru saja pergi. Nian-Nian juga tidak mudah menerima orang luar. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu tinggal di sini. Dengar tidak? Sudahlah, jangan berpura-pura lagi. Aku akan membuktikan kakak adalah orang baik. Kakak, cepat ucapkan terima kasih pada Tuan Kin. Terima kasih, Tuan Kin. Di sini di mana-mana ada kamera pengawas. Kamu jaga diri baik-baik. Ayo pergi Nian-Nian. Kalau bukan wanita ini, pasti kakak uang yang akan menjadi pelayan pribadi. Benar juga. Itu kan kenaikan gaji 10 kali lipat. Apalagi, suami kakak uang di rumah sakit. Masih butuh uang lagi. Tuan Muda ini kenapa? Sudahlah, jangan bicara lagi. Boneka beruang ini adalah yang paling disukai Nona Nian-Nian. Setiap malam dia memeluknya saat tidur. Biar aku saja. Dia mau melakukan apa lagi? Eh. Maaf. Sepertinya, naik pangkat adalah tujuan terakhirmu. Bukan. Jelas-jelas kamu masuk kamar orang lain tanpa mengetuk pintu. Ini rumahku. Akulah pemiliknya. Tuan Kin, kamar Nian-Nian sudah dibereskan. Aku pergi dulu. Sepertinya, kamu benar-benar punya niat buruk. Kakak. Nian-Nian. Nian-Nian. Terima kasih sudah membantuku hari ini. Tempat tidur sudah siap. Kamu cepat tidur sana. Kakak besok akan memberimu kejutan. Selamat malam. Selamat malam. Gatal sekali. Apa aku alergi? Nian-Nian. 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 Kamu kenapa, kakak? Gatal. Cepat panggil dokter. Panggil dokter. Jangan digaruk. Ada apa? Alergi akut. Boneka beruang dan bantal penuh dengan bubuk mangga. Untung saja datang tepat waktu. Kalau tidak, dengan tubuhnya yang baru saja menjalani operasi besar, tiba-tiba alergi. Sangat mudah trombosidnya turun hingga kolaps. Sulit untuk pulih. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kamu boleh pergi dulu. Bawa Jian Lan Yin ke gudang dan kunci dia di sana. Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Sampai saat ini kamu masih berpura-pura. Nian-Nian memperlakukanmu bagaimana? Dan kamu, berani bilang boneka beruang ini bukan kamu yang taruh di kepala tempat tidur. Nona Jian, pantas saja saat itu kamu ingin melakukannya sendiri. Kamu bicara apa jelas-jelas kamu yang bilang padaku. Maaf Tuan Qin. Aku yang memberitahu Jian Lan Yin. Nona Nian-Nian setiap malam memeluk boneka beruang ini saat tidur. Jadi dia punya kesempatan. Tuan Qin, hukum saya. Cukup. Kamu juga hanya melakukan tugasmu. Apa salahnya? Kalian berdua bengong di situ ngapain cepat kunci dia. Kunci dia sampai dia mengaku. Bukan aku. Tuan Qin, sungguh bukan aku. Nian-Nian hanya seorang anak kecil. Kamu masih tahu dia anak kecil. Bawa pergi. Kenapa? Kenapa kamu selalu membuat hatiku sakit? Jian Lan Yin. Kamu sebenarnya siapa? Jian Lan Yin. Aku sarankan kamu lebih baik mengaku cepat. Bisa bebas lebih cepat. Benar. Tuan muda jarang mengurung orang di gudang. Tapi begitu dikurung. Yang menunggumu hanyalah kematian. Aku tidak punya dendam apapun dengan kalian. Kenapa kalian melakukan ini padaku? Karena kamu merebut posisiku. Merebut uangku. Kamu pantas mati. Ayo pergi. Jiu. Nian-Nian. Halo. Aku sudah membereskan Jian Lan Yin seperti yang kamu katakan. Biaya operasi suamiku kapan masuk? Bagus. Aku sudah transfer separuhnya. Tunggu sampai Jian Lan Yin mati. Sisanya akan otomatis masuk. Tenang saja. Pasti tidak akan ada masalah. Nian-Nian. Nian-Nian. Kamu sudah bangun. Kakak. Kak Lan Yin mana? Anak bodoh. Wanita jahat itu hampir saja membunuhmu. Aku sudah mengurungnya. Iya, Nian-Nian. Kamu masih kecil. Tidak mengerti betapa jahatnya hati manusia. Diam kamu wanita jahat kakakku bukan wanita jahat. Sudahlah. Cepat istirahat. Apa dia sudah dikurung di gudang? Nian-Nian. Tangkap dia. Nian-Nian. Mulai sekarang akulah kakakmu. Lepaskan aku. Ah. Xiaohan. Dia menggigitku. Cepat tangkap dia. Tolong aku. 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 Kakak. Kakak. Aku datang menyelamatkanmu. Nian-Nian. Kenapa kamu datang ke sini? Nian-Nian. Nian-Nian. Jangan nakal lagi. Nian-Nian. Kakakmu juga melakukan ini demi kebaikanmu. Nona Nian-Nian. Tadi malam memang dia yang hampir membuatmu mati karena alergi. Kamu ketawa apa? Pergi lihat apa yang terjadi padanya. Dia juga alergi. Xiaohan. Jangan percaya padanya. Dia orang yang penuh tipu muslihat. Siapa tahu tadi malam dia sengaja menusuk titik-titik merah di tubuhnya. Sengaja merencanakan sandiwara ini. Betul. Betul Tuan Muda. Alergi yang sebenarnya pasti muncul di seluruh tubuh. Buka semua bajunya. Kita lihat saja nanti. Buka. Tunggu. Aku sendiri saja. Ini tanda lahirku. Jangan-jangan dia yang lili. Malam itu, aku meninggalkan tanda di bahu kirimu. Buka bajumu. Biarkan aku lihat. Xiaohan. Di sini banyak orang. Kita. Aku menyuruhmu membuka baju. Jangan. Ah. Luka ini kenapa? Lan Yin. Lili. Kopimu. Ah. Jian Lan Yin. Kamu tega-teganya menghancurkan satu-satunya bukti yang bisa membuktikanmu tidak bersalah. Xiaohan. Aku mengerti. Ini semua rencana Jian Lan Yin. Sebenarnya aku tidak terlalu ingat tanda ini. Malam itu setelah kamu pergi. Dia orang pertama yang masuk ke kamarku. Jadi dia menyiramkan kopi ke tubuhku. Lalu dia mentato tanda lahir yang sama persis di tubuhnya sendiri. Zhao Hang melihat kejadian ini dengan mata kepalanya sendiri. Jian Lan Yin. Kamu benar-benar licik. Kakak, kalian sedang membicarakan apa? Kakak bukan orang jahat. Buktinya ada di sini. Kakak besok akan memberimu kejutan. Kakak sudah bilang. Kakak akan memberimu kejutan. Dan akan membuktikan kakak tidak bersalah. Terima kasih, Nian Nian. Nona Nian Nian. Aku tahu kamu baik hati. Pasti wanita jalang ini yang mengajarimu menyembunyikannya di telapak tangan. Kan? Aku belum melepaskannya. Kenapa kamu terburu-buru? Cukup. Berani-beraninya main tangan di depan mataku. Orang-orang. Bawa dia turun. Interogasi dia dengan baik. Lihat siapa yang memberinya keberanian. Tuan muda. Jangan bawa aku pergi. Aku sudah bekerja keras di keluarga Qin selama setengah hidupku. Kalian berdua bengong di situ ngapain bawa pergi. Kak Lily. Tolong aku. Kamu siapa? Aku tidak kenal kamu. Kak Lily. Kamu berani bicara sepatah kata lagi. Si Ao Han akan menghukum keluargamu juga. Cepat, Nia. Lan Yin. Aku benar-benar tidak tahu kali ini kamu difitnah. Minggir. Wanita jahat. Masalah ini selesai sampai di sini. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Tapi nanti. Kalau kamu berani mengganggu Lily lagi. Aku tidak akan memaafkanmu. Lain kali kalau kamu berani mengganggu kakakku lagi. Aku juga tidak akan segan-segan. Nian Nian. Demi merawatmu. Ibu sampai tidak punya waktu main mahjong. Anak perempuanmu yang baik itu mati di mana? Bu. Dasar jalan. Bagian bawangmu ditusuk sampai tidak bisa jalan. Ya. Lumah sakit sampai nelpon ke sini. Bu. Aku tidak mau bertengkar sama ibu di sini. Mana uangnya kasih aku uang. Cepat. Kalau kamu bukan ibuku. Aku tidak punya kewajiban kasih kamu uang. Hei. Dasar jalan kecil. Sok berani sekarang. Ya. Aku merawat kamu selama bertahun-tahun. Minta uang sedikit sama kamu. Kenapa-kenapa? Halo. Kakak. Kamu ke mana? Nian Nian. Kakak pulang agak malam nanti. Wah Lan Nian. Tadi kamu manggil Nian Nian. Apa dia adik perempuan Qin Xiaohan? Tuan Qin. Bukan. Iya. Aduh. Aku tahu deh. Lan Nian. Qin Xiaohan tertarik sama kamu. Laki-laki itu. Kalau lampunya sudah dimatikan. Semuanya sama saja. Kamu juga sudah berpengalaman. Bu. Aku ganti sif. Hei nak. Sini cepat. Kakakmu sama Qin Xiaohan. Keluarga kita bakal kaya raya. Bakal kaya raya. Apa? Kak. Beneran. Yaudah. Sana pergi. Ingat. Suruh Xiaohan cariin kerjaan bagus buat tamping ya. Jangan mimpi di siang bolong. Aku gak ada hubungan apa-apa sama dia. Gak ada hubungan ya. Ciptain hubungan. Aku kasih tahu kamu. Kalau aku tanda tangan surat penolakan pengobatan. Ayahmu langsung mati. Dia kan suamimu. Kalau mau ayahmu hidup, cari cara untuk dapetin Qin Xiaohan. Tiga hari gak bisa naik keranjangnya. Pengobatan ayahmu langsung dihentikan. Kamu. Ayo pergi. Ayah. Aku pasti gak akan biarin ayah kenapa-napa. Kamu mau kemana? Tuan Qin. Aku bukan penjahat. Kakak. Kakak laki-laki tahu dia sudah salah menuduhmu. Kakak laki-laki sudah menunggumu lama. Benarkah? Hem. Aku-aku hari ini ke rumah sakit menjemuk ayahku. Makan. Makan selagi hangat. Kakak. Nanti kakak akan tahu. Kakak laki-laki orang yang sangat baik. Kakak. Kamu kenapa? Jalan ini hamil. Gak apa-apa. Nian-nian. Kamu makan sana. Hem. Gak boleh sampai mereka tahu aku hamil. Kasus penculikan sudah diselidiki. Tidak ada hubungannya denganmu. Setelah makan. Kamu boleh pergi. Kakak. Ini upahmu selama ini. Tuan Qin. Aku. Tiga hari gak bisa naik keranjangnya. Pengobatan ayahmu langsung dihentikan. Aku ingin tinggal. Jian Langyin. Sudah diselidiki. Kamu masih mau tinggal di sini ngapain? Kamu pikir aku akan membiarkan orang yang punya niat jahat di sisiku? Iya. Kakak laki-laki suka nian-nian. Nian-nian suka kakak. Nanti kakak laki-laki pasti akan suka sama kakak. Jangan nakal. Nian-nian. Gimana bisa kamu biarin kakak laki-laki sama perempuan gak bener kayak gitu? Aduh. Mataku sakit. Lihat wanita jahat itu lagi. Nian-nian. Jian Langyin. Ikut aku. Kakak. Kamu harus bicara baik-baik ya? Aku besok masih mau ketemu kamu di pesta ulang tahunku. Baik. Nian-nian. Besok kakak juga akan memberimu kejutan besar. Aku baru gak mau ketemu wanita jahat itu. Kalau sudah mati, apapun gak akan bisa dilihat lagi. Perempuan yang mau naik pangkat dengan memanfaatkan nian-nian. Aku sudah sering lihat. Dengan batasan-batasan ini, kurasa kamu juga gak akan betah lama-lama. Masuk. Tuan Kin. Mau tinggal. Tanda tangani perjanjian ini. Selama bekerja, tidak boleh menggodakin Xiao Han. Apalagi main perempuan di luar, kalau melanggar denda 50 juta yuan. Pasal pertama gak perlu aku jelasin lagi. Kan? Pasal kedua. Karena kamu punya catatan kriminal, aku gak mau keluarga kita kena skandal hamil di luar nikah. Tuan Kin. Kenapa semua jalanmu sudah ditutup? Satu lagi. Silahkan pulang sendiri. Pokoknya harus tinggal dulu baru dibicarakan. Aku bersedia. Bersedia apaan tinggal tiga hari lagi? Aku harus gimana? Ada apa? Bantu aku singkirkan anak Jian Lan Yin. Hei nak, sini cepat kakakmu sama Kin Xiao Han. Anak di perut Jian Lan Yin apa anak Kin Xiao Han? Soal uang aku bayar lunas, urusan lain jangan ikut campur. Pantesan jalan ini mau repot-repot ngilangin Jian Lan Yin. Ini, terima kasih ya. Kamu ngapain? Ngapain bawa kalung murahan kayak gini mau nyogok Kin Dian Dian? Oh, mancing ikan besar. Kayak ngasih aku uang receh terus nuru aku jual nyawa buat kamu aja. Ah, tuanmu datang. Bukankah kita semua ada di kapal yang sama? Kamu kira aku anak kecil umur tiga tahun? Aku kasih tau kamu. Anak di perut Jian Lan Yin kalau anak Kin Xiao Han. Apa aku bakal kekurangan uang lagi? Siapa juga yang satu kapal sama kamu? Huh. Tang Ping. Aku-aku hamil anakmu. Enya, beneran. Nggak percaya-nggak percaya kamu bisa periksa ke rumah sakit sama aku. Tang Ping. Kamu mau nanti anak Jian Lan Yin jadi pewaris keluarga Kin? Atau anak kita? Atau anak kita? Nian-Nian. Selamat ulang tahun, Mingyir. Nian-Nian. Nggak boleh nggak sopan. Hari ini ulang tahun Nian-Nian. Nggak boleh marah ya. Sini. Terima kasih. Naik ke atas ganti baju. Sebentar lagi tamu-tamu datang. Hmm. Aku pergi kerja dulu. Tuan Kin. Xiao Han. Kalau gitu aku juga mau ke toilet sebentar. Xiao Han. Orang sibuk. Akhirnya kamu datang juga. Gimana persiapan kadonya? Tahun lalu Nian-Nian kan nggak suka. Tenang aja. Kamu juga tahu adik perempuanku belum ketemu. Selama bertahun-tahun. Aku selalu anggap Nian-Nian kayak adik kandungku sendiri. Mana mungkin nggak perhatian? Huh. Nian-Nian mana? Kamu duduk dulu. Aku cari dia. Terima kasih sudah datang. Silahkan masuk. Terima kasih sudah datang. Silahkan masuk. Jangan kayak kucing keberuntungan gitu. Mereka datang ke sini cuma mau menjilat keluarga Kin kita. Baik. Tuan Kin. Pergi sana. Panggil Nian-Nian turun. Oh. Nian-Nian. 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 Bangun. Nian-Nian. 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 Bangun. Nian-Nian. 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 Kok bisa gini? Nian-Nian. Nian-Nian. Tuan Kin. Bukan aku. Sungguh bukan aku. Orang-orang. Cepat. Cepat. Bawa Nian-Nian ke rumah sakit. Cepat. Lanin. Kamu untuk naik pangkat benar-benar nggak pilih cara. Nenya. Tuan Kin. Kamu masih ingat aturanmu. Kejadiannya nggak boleh lebih dari tiga kali. Kamu sudah salah paham dua kali. Kamu yakin masih mau terus salah paham sama aku. Si Aohan. Kalau orang yang baru saja datang itu aku. Mungkin sekarang aku terjun ke sungai kuning pun nggak bisa bersih-bersih. Kalau beneran aku yang melakuin. Apa aku sebodoh itu sampai turun tangan sendiri. Si Aohan. Lihat. Dia sendiri ngomong. Nggak ada orang yang beneran maling teriak-maling. Dia yakin banget soal ini. Makanya dia malah balik nuduh aku fitnah dia. Kamu. Orang-orang. Bawa perempuan ini pergi. Si Aohan. Kamu sudah salah menuduh dia dua kali. Menurutku kali ini mendingan tunggu Nian Nian bangun dulu baru diomongin. Jiang Lan Yin. Kenapa selalu ada orang yang bantuin kamu? Terima kasih. Ini kartu namaku. Kalau butuh apa-apa bisa hubungi aku. Sen Su. Gadis ini kok agak mirip sama ibuku ya. Penanganannya cukup tepat waktu. Istirahat yang cukup nanti sembuh. Sebenarnya siapa yang menyuntiknya obat tidur dosis tinggi kayak gitu. Kalau sedikit terlambat. Nyawanya nggak ketolong. Aku akan selidiki. Terima kasih atas kerja kerasnya. Dokter. Gimana, kakak? Jangan salahkan kakak perempuan. Aku tahu siapa pelakunya. Tenang aja. Aku belum nangkap dia. Oh iya. Tadi kamu bilang kamu tahu siapa pelakunya. Hmm. Waktu itu aku lagi mau ganti baju. Tiba-tiba ada orang meluk aku dari belakang. Tangannya halus banget. Pasti perempuan. Dan aku melukain tangannya. Diselidiki dikit pasti ketahuan siapa pelakunya. Nona Jiang. Kamu baik-baik saja. Maaf. Biar aku bantu. Ah. Jangan. Jangan. Ah. Kamu. Lily. Kamu baik-baik saja. Nggak apa-apa. Kumpulkan semua perempuan di rumah ini. Periksa satu persatu. Semuanya. Buka telapak tangan kalian biar aku lihat. Ketemu. Si Yauhan. Dia pelakunya. Bawa pergi. Tuan muda. Bukan aku. Luka ini karena aku baru saja bawa piring. Kamu gimana buktiin kalau kamu nggak sengaja mecahin piring buat nutupin identitasmu. Aku. Piringnya nggak jatuh dari tadi. Kok tiba-tiba jatuh sekarang. Kebetulan banget ya. Udah Lily. Jangan nuduh orang sembarangan. Ngebelain dia kayak gitu. Jangan-jangan dia disuruh kamu. Kamu takut nanti nggak ada orang yang bisa kamu jadiin alat. Naku. Apa kamu disuruh Jian Lan Yin. Nggak boleh membuli kakakku. Lily. Kalau nggak ada bukti jangan asal nuduh. Aku ngerti. Si Yauhan. Bukankah sejak dia masuk ke rumah ini. Nian Dian selalu terluka. Aku juga cuma khawatir. Kamu yang sengaja dorong aku. Tuan muda. Aku nggak ngelakuin yang nggak ngelakuin. Kenapa semua orang diperiksa. Cuma dia yang nggak. Lihat kan orang yang nggak bersalah pasti terbukti. Tunggu dulu. Aku punya pertanyaan. Waktu nyari Nian Dian. Aku lihat ada bercak darah di lantai. Waktu kamu keluar. Kamu pakai sarung tangan putih. Kalau bukan kamu. Di sarung tangan nggak akan ada bercak darah. Kalau kamu. Di sarung tangan pasti ada bercak darah. Keluarkan sarung tanganmu. Aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Lily. Ambil sarung tanganmu. Buktiin ke mereka kalau kamu nggak bersalah. Tuan Kin. Aku tahu sarung tangan Nonaji yang di mana. Tuan Kin. Silahkan lihat. Nggak mungkin. Kenapa nggak ada apa-apa. Apa. Lihat kan udah ku bilang. Orang yang nggak bersalah pasti terbukti. Bawa pergi. Tuan muda. Tuan muda. Jiang Lan Yin. Kamu masih ada yang mau dibilang. Nonaji yang akan selalu jadi nyonya muda di hatiku. Kak Wang. Kamu bener. Jiang Lily ini emang ada masalah. Aku pasti cari cara buat bales dendam buat kamu. Xiaohan. Kenapa Jiang Lan Yin selalu nyerang aku? Aku sedih banget. Jiang Lan Yin. Minta maaf. Tuan Kin. Cuma gara-gara kamu lebih suka dia. Semua orang harus minta maaf sama dia. Maaf. Di kontrak nggak ada pasal ini. Kakak. Tunggu aku. Bisa nggak kasih racun yang lebih kuat. Aku perhatiin Kin Xiaohan makin lama makin percaya sama Jiang Lan Yin. Aduh. Iya. Iya. Racun kuat. Halo. Jiang Lan Yin. Kamu mau bunuh ayah kita ya ah. Kamu tega-teganya ngasih racun di buah. Jiang Tang Ping. Kamu gila ya. Oke. Cepetan kesini ah. Aku kasih tau kamu. Kalau ayah kita kenapa-napa. Nyawa kamu berapapun nggak bakal cukup buat ganti rugi. Lagi di jalan. Orang tua sialan. Nggak ngangkakan ah. Kamu tiduran di tempat tidur juga bisa dimanfaatin. Kok kamu di sini? Xiaohan. Hari ini aku ditabrak pembantu. Kakiku sakit banget. Oh. Yaudah aku panggilin dokter buat kamu. Eh. Nggak usah. Kamu juga bisa liatin punya aku. Lili. Kakak. Kak Lan Yin hilang. Kamu ngomong apa? Kak Lan Yin setiap hari jam segini selalu bacain cerita buat aku. Nggak mungkin nggak datang. Kamu bilang dia nggak pulang. Dia kemana? Ke rumah sakit lah. Kakak kan lagi jemuk ayah di rumah sakit. Tapi biasanya jam segini dia udah pulang. Nian Nian. Kamu nggak ngerti. Kakakmu itu. Dia juga butuh kehidupan malam. Lili. Anak-anak masih di sini. Perempuan jahat. Nggak tahu malu. Kamu. Udah. Jangan berisik. Aku suruh Zhao Heng cari. Nian Nian. Balik tidur sana. Dengar nggak balik tidur. Kamu juga istirahat cepat ya. Ayo. Jiang Lan Yin. Kali ini kamu harus mati. Ah. Nggak nangka aku kena AIDS. Sebelum mati masih bisa nikmatin makanan seenak ini. Kamu ngomong apa? Hahaha. Eits. Tenang aja. Jangan takut. Kita nikmatin malam terakhir ini bareng-bareng ya. Ah. Jangan deket-deket. Jangan deket-deket. Jangan deket-deket. Jangan deket-deket. Lepasin aku. Aku mohon kamu lepasin aku. Aku pembantu Qin Xiaohan. Kamu kenal Qin Xiaohan kan? Dia kaya. Dia punya banyak banget uang. Kamu lepasin aku. Kamu lepasin aku. Aku kasih semuanya ke kamu. Hahaha. Aduh. Kamu pikir orang yang sebentar lagi mati kayak aku masih peduli sama uang. Ah. Ah. Hahaha. Nonajian. Jangan. Jangan tembak. Dia kena AIDS. Tenang aja. Nonajian. Darahnya gak kena luka. Jadi gak bakal tertular. Ayo pergi. Nonajian. Halo. Zhao Heng. Kamu udah nemuin Jian Lan Yin. Nonajian. Dia ada di mobilku. Yang harus kukatakan udah kukatakan. Kamu urus sendiri aja. Aduh. Bos-bos. Maaf. Nonajian gak akan balik lagi. Dia masih ngomong yang lain. Hem. Dia bilang. Dia bilang dia punya backing baru. Backing baru Jian Lan Yin anggap keluarga Qin aku apa ban serap. Apa itu Kak Lan Yin? Zhao Heng. Momong. Kenapa semua orang pada nunduh aku? Liatin aku ngapain siapa yang momong. Dia yang tanggung jawab. Baik. Nonanianian. Nonajian dia bilang dia gak akan balik lagi. Kenapa? Ini. Nian Nian. Ada apa? Xiaohan. Liat. Gak bisa. Kayaknya aku harus pulang dulu deh. Nian Nian sama sekali gak nyambut aku. Dari tadi harusnya udah pergi. Perempuan jahat. Qin Nian Nian. Kamu udah puas bikin onar. Besok kalau gak ketemu Kak Lan Yin. Aku gak mau makan. Xiaohan. Kamu baik banget sama aku kayak gini. Nian Nian gak marah kan? Biarin aja. Tidur sana. Jiang Lily. Kalau kamu beneran kayak yang dibilang Nonajian. Selalu nipu bos. Aku orang pertama yang gak bakal maafin kamu. Kamu beneran ngomong gitu ke asisten Zhao. Hem. Walaupun gak tahu Jiang Lily ngomong apa sama dia. Tapi siapa sih yang gak bisa bohong. Lagian dia tiba-tiba mendesakku terus-terusan. Jangan-jangan anak ini beneran anakin Xiaohan. Intinya. Dia pasti ada masalah. Hem. Bagus juga. Meskipun pistolnya udah diisi peluru. Kamu tetap tenang. Benar-benar gaya keluarga Shen kita. Tuan muda Shen terlalu memuji. Terima kasih telah menjemputku di tengah jalan. Aku pergi dulu ya. Nonajian. Keluarga Shen kami juga tidak kekurangan satu kamar. Jika tidak keberatan. Menginaplah di sini malam ini. Jangan menolakku. Lagipula aku sudah membantumu dua kali. Siapa yang bilang terakhir kali tidak boleh lebih dari tiga kali. Antar Nonajian untuk beristirahat. Baik. Silakan Nonajian. Pak Yang. Ya. Bawa dua gelas ini ke bawah. Lakukan tes DNA. Pres Dir Sen. Anda sudah melakukan tes 256 kali. Anda tidak bisa melakukan tes setiap kali bertemu seorang gadis. Kan? Dia berbeda. Ya ya ya. Semuanya berbeda. Setiap orang berbeda. Yang tahu. Tahu kalau Anda sedang mencari adik perempuan. Yang tidak tahu mengira Anda sedang memilih selir. Hahaha. Aku pergi tes dulu. Hei. Gadis Sialan. Sudah seharian kenapa tidak ada kabar? Hari ini sudah hari kedua. Mana uangnya? Berapa banyak yang kamu inginkan? Kamu sudah bersama Kim Xiaohan. Setidaknya transfer 3 juta. Kan bukan hal yang sulit. 3 juta kenapa kamu tidak merampok saja? Itu urusanmu. Sebelum jam 12 kalau uangnya belum masuk. Jangan pakai masker oksigen untuk ayahmu lagi. Apa? Jian Langin ternyata belum mati. Masuk. Nona Jian, malam ini saya ada pesta makan malam. Kurang satu pasangan wanita. Jika Anda punya waktu, bisakah Anda menemani saya? Saya. Dibayar. Ingbalannya 3 juta. Tuan Mudasen. Menguping bukanlah kebiasaan yang baik. Hmm. Menyelesaikan masalah mendesak wanita cantik adalah kehormatan saya. Ayo pergi. Kak Lem Ang. Dian Dian sangat merindukanmu. Seandainya kamu di sini. Nona Jian. Saya permisi sebentar. Bagaimana Zhao Heng menanganinya wanita jalan ini benar-benar menemukan orang lain? Permisi sebentar Aduh, maaf, maaf ya Kenapa kamu? Huh, ruang pesta ini bukan untuk sembarang orang Katakan saja, menemukan siapa lagi kali ini Urus-urusanmu sendiri Ah, kamu Wanita jahat ini mau apa lagi? Jian Lan Yin Kamu benar-benar beruntung masih hidup Kejadian tadi malam benar-benar perbuatanmu, lalu kenapa? Sekarang kamu tidak disayang ayah dan ibu, kecuali anak haram itu Apa yang bisa kamu gunakan untuk melawan aku? Semakin kamu menargetkanku seperti ini Aku semakin curiga dengan hubunganku dan Qin Xiaohan Permisi, angkat telepon Angkat Qin Xiaohan, cepat angkat Apa itu? Jian Lan Yin Apa yang kamu lakukan? HMPH Pria malam itu benar-benar Qin Xiaohan Apakah kamu punya bukti? Tidak ada bukti Ngomong kosong Dia tidak akan mempercayaimu Aku akan menemukannya Kamu tidak punya kesempatan lagi Tidak ada bukti Tidak ada bukti Tidak ada bukti sudah dikirimkan kepadamu. Cepat selesaikan Jian Lan Min. Jangan gagal lagi. Tenang saja. Wanita jahat. Apa yang kamu lakukan? Sepertinya dia tidak melihat. Ada apa Nian-Nian? Wanita jahat. Aku akan mengawasimu terus. Press Bersen. Apa? Jian Lan Min benar-benar adik perempuanku. Tidak mungkin salah. Kali ini saya ganti dua rumah sakit, tiga dokter. Hasil pemeriksaannya sama semua. Pasti Nona. Saya akan memberitahunya kabar ini sekarang. Mana orangnya? Pak Yang. Sekarang juga cari Nona. Jika kali ini hilang lagi, saya akan meminta pertanggungjawaban Anda. Baik. Ah. Diam. Kalau tidak mau mati cepat pergi. Hei, Nona ini. Anda kenapa? Saya tidak tahu. Saya tidak melihat apa-apa. Saya tidak melihat apapun. Itulah Nian. Berhenti. Tuan ini. Lepaskan dia. Saya. Pacar saya mabuk. Apa urusanmu? Mabuk perlu pakai masker dan jaket pria. Kamu mau pergi sendiri atau ku bantu? Tuan ini gue. Kesini. Pak Yang. Segera pulihkan sirkuit. Blokir ruang pesta. Baik. Apa yang baru saja terjadi? Hei, Nian-Nian. Kamu lihat Kak Lili? Tidak. Setiap hari hanya tahu peduli sama wanita jahat itu. Tidak peduli dengan hidup atau matinya Kak Langin. Aku akan beritahu ibu sekarang. Hei, Nian-Nian. Xiao Han. Lili. Kamu baru saja pergi kemana? Aku. Aku tiba-tiba melihat listrik padang tadi. Aku sangat takut. Pulang yuk. Lan Yin-Lan Yin. Sen Su. Memanggil siapa? Jika terjadi sesuatu pada Lan Yin, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Sen Su. Wah. Tunggu aku di sini. Tang Ping. Lepaskan aku. Diam. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Ayo. Lepaskan dia. Kamu baik-baik saja. Si Ao Han. Lan Yin baik-baik saja. Sen Su. Apa maksudmu? Maksudnya apa? Harusnya aku yang bertanya padamu. Qin Xiao Han. Aku tidak peduli berapa banyak wanita di sisimu. Tapi Lan Yin tidak akan pernah menjadi ban serap. Dia bilang dia punya tempat berlindung baru. Tempat berlindung baru. Jian Lan Yin menganggap keluarga Qin ku apa? Ban serap. Jian Lan Yin. Dia adalah tempat berlindung barumu. Kan, Tuan Muda Sen. Kamu tidak mengerti Lan Yin. Makanya kamu tertipu oleh penampilannya yang lemah lembut. Sama seperti Xiao Han sebelumnya. Aku sangat kasihan. Hentikan sandiwara teh hijaumu itu. Dia buta. Aku tidak buta. Sen Su. Bawa aku pergi. Jian Lan Yin. Jangan lupa apa yang tertulis jelas di kontrak. Seenaknya main-main dengan wanita lain. Harus membayar ganti rugi 50 juta padaku. Kapan di dalam kepalamu? Qin Xiao Han. Penuh dengan hal-hal seperti ini. Tuan Muda Sen. Kamu juga jangan salahkan Xiao Han karena salah paham. Kamu sangat melindunginya. Bukan kekasih. Apa mungkin adik perempuan? Oh. Aku ingat sekarang. Sekarang sepertinya kekasih juga dipanggil adik perempuan. Benarkan. Xiao Wen. Kamu bicara satu kata lagi. Aku akan merobek mulutmu. Wanita Jalang. Apa sebenarnya yang kamu berikan pada Sen Su sampai dia begitu melindungimu? Sampai dia begitu melindungimu. Cukup. Kamu yakin mau bertengkar denganku demi seorang pelayan? Pelayan. Pak Yang. Bawa 50 juta ke garasi bawah tanah. Harus uang tunai. Tuan Muda Sen benar-benar mau menghabiskan 50 juta untuk pelayan ini. Pak Yang. Kembalikan 50 juta pada Fresh Birkin. Fresh Birkin. Maaf telah menyinggung. Buka kotaknya. Sebarkan. Wang Yu. Orangku. Sen Su. Kamu secara terang-terangan melawan aku. Tidak ingin bekerja sama dengan bisnis Hotel Lin Jiang paru kedua tahun ini. Ku dengar tempat itu sudah dikuasai Nona Jiang. Dengan wanita seperti ini. Keluarga Sen ku tidak bekerja sama juga tidak apa-apa. Xiao Han. Tuan Muda Sen. Bisakah kamu mengantarku ke rumah sakit? Xiao Han. Segera selidiki hubungan antara Jian Lan Min dan Sen Su untukku. Tidak boleh ada yang terlewat. Hei Xiao Han. Kak Lan Yin yang Nian Nian bicarakan adalah dia. Ah. Tuan. Apa yang kamu lakukan? Ini rumah sakit. Enyah. Perawat dari mana ini? Ah. Ketenyangan dia. Cari gara-gara. Jian Tang Ping. Kamu sangat tidak sopan. Lucu sekali. Sekarang aku pengawal pribadi Nyon Yakin. Di bawah satu orang. Di atas ribuan orang. Orang kelas bawah sepertimu pantas bicara soal rasa hormat denganku. Kemarin saat kamu menculikku. Kamu berpura-pura baik. Hari ini peran apa lagi? Tidak tahu malu. Kamu. Nyon Yakin. Siapa Nyon Yakin yang kamu bicarakan? Tentu saja Jiang Lily. Wanita Qin Xiao Han dari Kinbrook. Juga Nyon Yakin yang paling disayang. Juga. Orang sepertimu hanya pantas mengganti air. Memberi suntikan pada orang lain. Sama sekali tidak punya hak untuk tahu. Jian Tang Ping. Aku sarankan kamu jangan bersikap sok penting. Aku bersikap sok penting. Memang kenapa? Ku bilang padamu. Wanita seperti kamu yang merusak reputasi keluarga dan hamil anak haram. Apa hakmu mengajariku? Jangan bicara omong kosong. Jangan berdebat lagi. Asal kamu mengguburkan kandunganmu. Aku bisa mempertimbangkan untuk memohon pada Qin Xiao Han. Agar kamu bisa kembali menjadi pelayan. Berdasarkan apa? Berdasarkan kamu hamil anak haram. Merusak nama baik keluarga Qin. Tidak berguna dan tidak becus. Bagaimana? Mau enaknya saja. Keluarga Qin ku tidak memelihara pemalas. Sejak kapan keluarga Qin yang terhormat menjadi milikmu? Siapa nenek tua bangka ini? Nama dan marga jelas. Tidak berubah. Nama keluarga ku Qin. Qin Jiang. Huh. Qin Jiang. Maksudmu? Kamu Qin Jiang. Ibu Xiao Han. Apa ketua Dewan Rumah Sakit ini juga kamu? Benar sekali. Akulah ketua Dewan Rumah Sakit ini. Bibi. Aku tahu Bibi melihat ketidakadilan. Tapi dia benar-benar wanita Qin Xiao Han. Bibi tidak bisa menakut-nakutinya. Haha. Dia pikir dia juga bermargakin. Dia bisa menipu orang. Jika dia dibiarkan bicara seperti itu, nenek tua manapun bisa ikut campur. Dan mengaku sebagai nyonyakin. Bukankah begitu? Kalian jangan keterlaluan. Lan Yin. Kamu tenang saja. Soal hari ini. Akanku tangani. Perawat tua bangka ini. Tidak tahu diri. Kudengar Qin Bruk punya mekanisme pelaporan. Sekarang aku akan mengeksposmu. Wanita kejam. Kaisar yang lalim pasti punya menteri yang setia. Kamu berani. Kamu. Melotot apa kamu? Ah. Kubilang padamu. Kamu melotot lagi. Aku congkel matamu. Apa yang kamu lakukan? Ah. Lan Yin. Jian Lan Yin. Kenapa bahkan orang rendahan seperti ini membantumu? Apa sebenarnya yang kamu berikan pada nenek tua ini sampai dia tergila-gila padamu? HMPH. Atau mungkin, bahkan nenek tua yang sudah tidak menarik ini, kamu juga tidak lepaskan. Tuhan melihat segalanya. Kalau begitu kamu pasti lupa, apa yang terjadi pada perawat yang membantumu terakhir kali? Apa yang kalian inginkan? Tang Ping. Dengarkan perintahku. Siap. Sarat nenek tua ini keluar dan pukul dia habis-habisan. Pukul sampai aku puas. Ah. Jangan. Lepaskan. Bibi Kin. Lepaskan. Bibi Kin. Lepaskan. Tolong. Lepaskan. Apa yang kalian lakukan? Bibi Kin. Bibi baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Bagus. Ku bilang juga, perawat tua bangka ini, kau tahu betul soal pelaporan Kin? Ternyata ada hubungannya dengan Tuan Muda Shen juga ya? Jiang Lily. Kamu tahu siapa dia? Bawa Lan Yin ke dokter dulu. Dia pendarahan. Apa? Selamatkan anakku. Selamatkan aku. Lily. Ada apa? Xiaohan. Kenapa kamu di sini? Dia adalah ibuku. Kalau bukan perawat yang memberitahuku, aku tidak akan tahu ibu datang. Kalau bukan Nian Nian yang memberitahuku, aku tidak akan tahu kamu sudah menikah. Kin Bluk juga berganti kepemilikan. Berganti kepemilikan. Itu. Presmir Kin tidak seperti itu. Bukankah ibu sedang tidak enak badan? Lily ini. Dia sengaja datang untuk menghibur karyawan. Iya benar Xiaohan. Tadi kita hanya sedikit salah paham. Benar kan? Bibi. Bibi memanggilku Bibi. Nenek tua jelek ini tidak berani menerimanya. Ah. Xiaohan. Lihat baik-baik. Aku bahkan belum menyentuhnya. Aku takut. Kamu takut. Kamu adalah Nyonya muda Kin yang terhormat. Masih takut padaku. Orang rendahan ini. Bukan begitu. Bibi. Cukup. HMPH. Tidak perlu berakting untukku. Aku tidak akan tertipu. Ibu. Ibu. Ibu mau kemana? Tuan muda Sen. Menyembunyikannya dalam-dalam ya? Tidak ada yang menyadarinya. Terima kasih banyak hari ini. Kalau tidak, anakku mungkin. Lan Yin. Kamu tidak perlu sungkan padaku. Lagi pula aku juga paman dari anak ini. Paman. Maksudmu aku adalah nona dari keluarga Sen. Ibuku memberitahuku hal ini sebelum dia meninggal. Aku sudah mencarimu selama bertahun-tahun. Ini adalah laporan identifikasi kita berdua. Jadi, wanita yang menelponmu dan meminta 3 juta terakhir kali itu, bukan ibu kandungmu. Masalahnya sudah sampai seperti ini. Aku tidak perlu menyembunyikan apapun lagi. Aku akan memberitahumu. Kamu bukan anak kandungku. Aku tahu. Lalu kenapa kamu masih tidak memberi uang? Dia akan mencabut tabung oksigen ayahku, yang terbaring di ranjang rumah sakit itu ayah kandungku. Gadis sialan. Hari ini adalah hari terakhir yang kita sepakati. Kapan 3 juta akan masuk ke rekening? Gadis sialan ini, mana orangnya? Bicara. Uang untuk sementara belum ada. Tapi bisa setelah Jian Tang Ping bekerja di keluarga Shen. Akan dibayarkan bersama gajinya. Kamu sudah dekat dengan Tuan Muda Shen lagi. Baiklah. 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 Besok aku akan menyuruh Tang Ping mulai bekerja. Kak. Kenapa kamu? Lan Yin. Kita tidak bisa membiarkan mereka memanfaatkan paman untuk mengendalikanmu lagi. Kita harus beralih dari pasif menjadi aktif. Tunggu. Kamu duduk. Dia. Berlutut. Ibu. Lily telah menyelamatkan hidupku dan Nian-Nian. Bagaimana ibu bisa seperti ini? Jasa dan kesalahan tidak bisa saling menutupi. Karena ingin masuk ke keluarga Kim Ku, dia harus menunjukkan sikapnya. Siyaohan. Tidak apa-apa. Asalkan ibu senang. Aku bersedia berlutut. Belum menikah sudah memanggil ibu. Benar-benar tidak tahu malu. Nian-Nian. Ibu. Lily sudah berlutut. Ibu masih mau apa lagi? Kapan Sen Su mengizinkan kita menemui Lan Yin? Baru dia boleh bangun. Tapi besok kamu boleh datang. Juga karena bibikin dan Nian-Nian. Kak. Malam hari dingin sekali. Kenapa tidak istirahat lebih awal? Kak. Kamu menelpon siapa? Siapa lagi? Buta mata. Buta hati. Lan Yin. Kamu sudah melakukan tes DNA. Kapan kamu berencana memberitahu dia kalau Siyaohan adalah ayah dari anak itu? Tunggu sampai topeng Jiang Lily terbongkar. Selama ini. Bilang saja keluar kalau anakku meninggal. Kalau begitu pesta penyambutanmu. Undang seperti biasa saja. Tenang saja. Kakak lebih bisa diandalkan daripada orang yang buta mata buta hati itu. Ayo, cepat bawa orang ini pergi. Cepat sedikit. Pergi. 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 Peramal itu memang benar. Asal si kakek tua itu celaka. Putraku pasti akan sukses. Ibu. Setelah ini kita akan menjadi orang yang dihormati. Asisten Yang. Ini. Manajer Jian. Ini adalah area keuangan perusahaan. Kedepannya. Pembukuan perusahaan akan bergantung padamu. Jangan menyalahgunakan kekuasaan pribadi. Hem. Tenang saja. Asisten Yang. Aku pasti akan bekerja keras. Tuan Muda Sen. Ikan sudah memakan umpan. Aku tahu. Lanjutkan sesuai rencana. Kak. Bibikin membuat keributan besar. Aku takut Lan Yin tidak tahan. Lan Yin selama ini banyak menderita di keluarga Kin. Nian-Nian sudah memberitahuku semuanya. Dia. Dia pantas mendapatkannya. Lan Yin. Maafkan aku. Anakmu. Berkat kamu. Tidak ada lagi. Maafkan aku. Lan Yin. Maafkan aku. Tuan Muda Sen. Turut berduka cita. Sen Su. Anak ini anakmu. Kalau bukan. Jangan-jangan anakmu. Lan Yin. Aku dan Nian-Nian sangat menyukaimu. Bagaimana kalau mulai sekarang? Kamu menjadi putri angkatku. Bagaimana? Ibu. Begitu ya. Juga untuk mencegah beberapa orang bertindak sembrono lagi. Halo. Ada apa? Lily. Tolong aku. Aku dijebab oleh bocah Sen Su ini. Nona Jiang. Siapa yang menelpon? Tidak. Bukan apa-apa. Hari ini. Hari pertama Tang Ping bekerja. Dia mentransfer 3 juta kepadaku. Sungguh anak yang baik. Hari ini di rumah tua ini. Aku ingin menikmati makanan terakhir yang enak. Besok. Pindah rumah. Hah. Asisten Yang. Apa maksudnya ini? Maksudnya apa? Jian Tang Ping. Menyalahgunakan wewenangnya untuk mentransfer 3 juta kepada ibunya. Ini buktinya. Ini. Ini tidak mungkin. Aku. Tidak perlu menjelaskan. Bawa pergi. Hah. Bocah licik. Berani-beraninya kamu menjebakku. Kamu tidak tahu aku orangnya nyonyakin. Lili. Tolong aku. Aku dijebak oleh bocah sensu ini. Nona Jiang. Siapa yang menelpon? Tidak. Bukan apa-apa. Xiaohan. Aku agak tidak enak badan. Ibu. Permintaan maaf sudah disampaikan. Keluarga juga sudah diakui. Aku antar Lili pulang dulu. Cepat pergi. Lanyin. Tadi kenapa ada suara tangisan bayi? Bukankah itu semua karena dia? Lanyin karena sangat merindukan anaknya. Setiap hari harus menonton video bayi untuk meredakan kesedihannya. Jika nanti para sampai didiagnosis depresi oleh dokter. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Dibikin. Dua hari lagi adalah pesta kembalinya adikku. Harap hadir tepat waktu. Hari ini tidak kuantar. Sensu. Adikmu sudah ditemukan. Jangan-jangan Jian Lanyin adalah adik perempuan Sensu. Ayo. Kita pergi. Bibi, di mana Tang Ping? Oh, Lili ya. Cepat masuk. Cepat masuk, Lili. Soal aku memintamu untuk mengajari Lanyin melayani Xiao Han. Tidak perlu lagi. Dia sekarang bersama Tuan Muda Shen. Baik-baik saja. Lili, kamu tidak tahu. Pekerjaan Tang Ping kali ini direkomendasikan oleh Lanyin. Wanita Jalang ini. Kemampuannya merayu pria benar-benar hebat. He he. Jian Lanyin yang merekomendasikan pekerjaan untuknya. Tidak benar. Kenapa tidak benar? Bagaimana kalian biasanya memperlakukannya? Apa kalian tidak sadar? Tuan Muda Shen tidak akan benar-benar membantu Tang Ping. Tenang saja. Ayah wanita Jalang itu masih terbaring di tempat tidur. Seumur hidupnya dia ditakdirkan untuk berada di bawah kendaliku. Gawat. Cepat ke rumah sakit. Aku sudah bilang. Orang tua itu tidak akan bermasalah. Dia adalah pot emas saya. Mana orangnya? Bos. Catatan kelahiran Nona Jiang telah diubah dengan sengaja. Dan dia baru-baru ini selalu bersama Tuan Muda Shen. Sen Su. Apa sebenarnya hubunganmu dengannya? Oh ya. Dan juga. Saya juga secara pribadi menemukan. Nona Jiang telah berulang kali mentransfer uang ke seorang pria bernama Jian Tang Ping. Siyaohan. Siyaohan. Bisakah kau jelaskan padaku? Kenapa kau menggunakan uangku untuk menghidupi pria lain? Apa maksudmu? Dua ratus ribu. Lima ratus ribu. Satu juta. Keluarga seperti apa? Menghabiskan begitu banyak dalam sebulan. Karena kau sudah tahu. Maka aku juga tidak akan menyembunyikannya darimu. Namanya Jian Tang Ping. Adalah kakak laki-laki Jian Lan Yin. Uang yang ditransfer. Semuanya digunakan untuk membantu paman Jian. Kau tahu. Dia selalu sakit di tempat tidur. Aku melihatnya merasa kasihan. Lan Yin dapat salah paham padaku. Aku tidak menyangka bahkan kau juga. Maaf. Lily. Mungkin karena terlalu banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini. Kau pergi bekerja dulu. Jian Tang Ping. Keadaan sudah seperti ini. Jangan salahkan aku karena menendammu keluar dari kapal. Bayi yang baik. Lan Yin. Aku minta maaf atas masalah anak itu. Lily. Lily dia juga tidak disengaja. Tidak disengaja. Benar. Hatinya telah aku ambil. Tapi itu semua karenamu. Dia membunuh anakku. Kin Xiaohan. Kaulah dosa aslinya. Kaulah dosa aslinya. Kaulah dosa aslinya. Kaulah dosa aslinya. zaohang. Kirimkan jadwal belanja hari ini padaku. Aku akan pergi denganmu. Kau pergi pilih hadiah untuk adik perempuan Sensu. Aku akan jalan-jalan sendiri. Cepat pergi. Bukankah anaknya sudah mati? Kenapa masih memilih barang bayi? Apa dia benar-benar gila? Ambil. Bungkus ini. Ada pencuri menangkap pencuri. Terima kasih. Sama-sama, bahkan jika itu anjing yang lewat, aku akan menyelamatkannya. Hei, tunggu sebentar. Kalung ini kubelikan untukmu. Semoga kau menyukainya. Semoga. Kau jangan karena masalah anak. Muncul lagi di mimpiku dengan pisau. Apa? Dan semoga kau tidak akan menyusahkan Lily lagi. Ini hanya kalung. Kau tidak perlu tersentuh seperti itu. Apakah kau suka atau tidak? Oh bos, kau ditolak lamarannya. Pantas saja. Kalung ini besar dan jelek. Kalau aku juga, kau juga bagaimana? Aku juga suka. Lihat betapa cantiknya ini. Kalau begitu suka, pakailah setiap hari saat bekerja. Ini tidak pantas. Hei bos. Bos, tunggu aku bos. Ayah. Lihat cucu perempuanmu. Apakah dia imut? Cepat bangun dan lihat apakah dia baik-baik saja. Tangan ayahku baru saja bergerak. Tangannya bergerak. Lanjin. Aku datang untuk memberitahumu tentang ini. Dokter bilang pamanmu akan segera bangun. Benarkah? Tapi sebelumnya dokter bilang dia tidak akan bangun. Sudah diperiksa. Ada masalah dengan obat yang digunakan sebelumnya. Dan obat ini selalu berasal dari ibumu angkat. Apa? Tuan Mudasen. Ada seseorang di luar yang mengaku sebagai ibu nona Jian meminta untuk bertemu. Gadis sialan. Kenapa tidak menjawab begitu banyak panggilan telepon? Setiap panggilan hanya lebih dari satu detik dan menutup telepon. Jika aku benar-benar menjawab, bukankah itu akan menyianyikan niat baikmu? Ada apa yang tidak bisa dikatakan melalui telepon? Atau apakah kau khawatir ayahku mati terlalu lambat? Jadi kau ingin datang dan melihatnya sendiri? Lanjin. Tidak apa-apa. Ayahku memang ada di sini. Apa yang kau inginkan? Ternyata memang jalan kecil ini yang membawa pergi orang tua itu. Kalau begitu dia pasti tahu keberadaan Tangping. Putri. Di mana adik laki-lakimu? Tidak tahu. Tuan muda sen. Jian Tangping menghilang. Apa? Bibi. Lanjin akhir-akhir ini kesehatannya buruk. Kurasa kalau tidak ada apa-apa. Aku-aku ingin melihat ayahnya. Kau. Ya. Ku dengar Jian Tangping juga pengawal nona Jiang. Besok kau pergi ke perjamuan sambutan di Hotel Lin Jiang pasti akan melihat putramu. Hari ini sudah terlalu malam. Kurasa kita harus kembali. Tapi. Asisten yang antar tamu. Nyonya Jian. Silakan. Kak. Kau bahkan belum memberinya undangan. Bagaimana dia bisa pergi? Benarkah? Aku tidak memberikannya. Kenapa aku tidak tahu? Hei Lily. 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 Harap tunjukkan undangan Anda. Hei Lily. Di mana Tangping? Di mana putraku? Bergerak lebih cepat. Bersikaplah jujur. Aku-aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Tuan muda Shen mengatakan Tangping adalah pengawalmu. Dia tidak pulang selama sehari semalam. Siapa lagi yang harus ku tanya kalau bukan kau? Xiaohan. Tangping meminta izin kepadaku selama dua hari. Aku benar-benar tidak tahu kemana dia pergi. Dan dia bilang padaku, ibu ini miliknya. Xiaohan. Usir orang-orang itu keluar. Jangan ganggu perjangguan sambutan keluarga Shen. Baik. Bos. Hei. Jangan pergi. Jangan pergi. Lancang. Putraku adalah pengawal Nona Jiang dan juga direktur keuangan Bruxen. Kau hanya asisten kecil yang tidak berguna. Beraninya kau tidak menghormatiku. Ah. Bagaimana Lan Yin? Melihatnya dipermalukan. Apakah kau senang? Kak, apa sebenarnya maksudmu? Jiang Tangping awalnya berada di tangan orang-orangku. Tapi tadi malam Lao yang memberitahuku bahwa dia diculik di tengah jalan. Awalnya aku hanya ingin menggunakan wanita ini untuk menggoda Jiang Lily sedikit. Tapi melihat reaksi Jiang Lily, aku rasa Jiang Tangping kemungkinan besar ada di tangannya. Ternyata mereka berdua sudah lama berkolusi. Pasti ada masalah di antara mereka. Jika celana ini kecil, tidak muat untuk dua orang. Bagaimana maksudmu? Lan Yin. Mau lihat anjing menggigit anjing? Bibi, kenapa kamu tidak masuk? Aku orang kasar. Tidak punya undangan. Tidak bisa masuk. Ah. Oh, lihat aku. Tadi malam aku terlalu sibuk merawat Lan Yin sampai lupa memberimu undangan. Jadi, sekarang aku akan membawamu masuk. Benarkah? Ayo, ayo. Bibi, lihat. Nonaji yang ada di sana. Sekarang kamu bisa pergi ke sana dan menanyakan keberadaan putramu. Aduh, tapi ku dengar keluarga Qin itu keluarga besar. Punya banyak musuh. Pasti ada misi khusus. Banyak musuh. Misi khusus. Mungkinkah putraku meninggal saat bertugas? Jiang Lily. Ah. Apakah kau yang membunuh putraku? Ini bukan tempat bagimu untuk membuat keributan. Silakan pergi. Membuat keributan. Ah. Ini baru namanya membuat keributan. Aku tanya sekali lagi. Apakah putraku mati saat bertugas? Apakah kau yang membunuhnya? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Xiao Han. Tolong aku. Bibi. Putramu sendiri yang meminta cuti. Selama tidak jam kerja. Hidup atau mati tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Aduh. Lihat semua orang. Qin Group adalah perusahaan berhati hitam. Tidak tahu berapa banyak karyawan yang telah dibunuh. Tang Ping. Putraku. Bibi. Ini agak berlebihan. Karena bertanya seperti ini tidak akan berhasil. Lebih baik serahkan masalah ini padaku. Lagi pula Tang Ping juga dianggap sebagai direktur keuanganku. Aku tidak menyangka Nona Jiang akan dipermalukan seperti ini. Seandainya aku tahu dia akan dipermalukan seperti ini. Aku tidak akan membawa wanita ini masuk. Xiao Han. Aku mau ke toilet sebentar. Sebaiknya begitu. Huh. Jian Lan Min. Jangan bilang kau benar-benar bermasalah. Pergi. Jangan ganggu anakku tidur. Huh. Anakmu. Tuan Muda Sen akan segera mengumumkan adik perempuannya yang telah hilang selama bertahun-tahun. Takutnya adik iparmu di masa depan tidak akan menyukai wanita seperti dirimu yang menggunakan tubuh untuk naik pangkat. Jadi aku sarankan kau menyerah saja. Wanita sepertimu. Yang kehilangan anak lalu menjadi gila. Jangan mempermalukan diri di sini. Ah. Ah. Cukup Jian Lan Min. Qin Xiao Han. Kaulah dosa aslinya. Kaulah dosa aslinya. Lily memang salah dalam hal ini. Tetapi masalahnya sudah terjadi. Qin Xiao Han. Jika yang celaka adalah anakmu. Apa kau masih bisa bicara seringan itu? Mengapa hatiku mulai sakit lagi? Aku tahu ini pukulan besar bagimu. Aku bisa melupakan masa lalu. Sebagai kompensasi, aku juga bisa membiarkanmu menjadi adikku. Aku harap ini berakhir di sini. Bagaimana jika ku katakan anak ini adalah anakmu? Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menghadiri perjamuan ini. Hari ini, saya, Sen, akhirnya menemukan adik perampuan saya yang telah hilang selama lebih dari 20 tahun. Selamat Tuan Muda Sen. Ini adalah berkah bagi keluarga Sen. Cepat biarkan semua orang melihat wajah asli dari nona muda keluarga Sen. Benar. Tidak tahu nona muda keluarga Sen sudah punya pasangan atau belum. Putra musuh saya bersedia untuk berhubungan baik dengannya. Keluarga saya juga. Dan saya juga. Ehem. Seseorang yang belum pernah muncul tetapi diperabutkan oleh semua orang. Seseorang yang berpura-pura gila hanya bisa bersembunyi di sudut. Huh. Jika aku jadi kamu. Aku sudah mencari lubang untuk masuk. Sudahlah Lily. Aduh maaf semuanya. Adik perempuan saya sudah punya anak. Kalau boleh tahu Tuan Muda Sen. Apakah ayah dari anak itu ada di sini? Ada. Tuan Muda Sen. Apakah adikmu datang hari ini? Ya. Kalau begitu cepat bawa dia keluar. Ya. Kami semua tidak sabar untuk melihat pasangan emas ini. Mungkinkah Jian Lan Yin adalah adik perempuan Sen Su. Nona muda keluarga Sen yang telah hilang selama bertahun-tahun adalah Jian Lan Yin. Tidak mungkin. Tuan Muda Sen. Wanita ini suka berbohong. Kau tidak boleh mempercayainya. Omong kosong. Aku sudah ganti dua rumah sakit. Tiga dokter yang melakukan tes. Bagaimana mungkin palsu. Ternyata begitu. Jian Lan Yin. Kau benar-benar tidak menolak siapapun. Tua Muda semua kau sikat. Jangan bicara omong kosong. Semuanya. Wanita ini pernah bekerja denganku. Selalu beralasan menggantikanku sif malam untuk menggoda pria. Asisten yang mungkin sudah lama berkolusi dengannya. Lao Yang. Tuan Muda Sen. Jangan dengarkan omong kosong wanita ini. Lagi pula. Kau juga yang menyuruhku melakukan tes. Memang benar Tuan Muda Sen yang menyuruhmu melakukan tes. Tapi siapa yang tahu apakah hasil tes ini palsu atau tidak? Aku. Ternyata ada hal seperti ini. Sepertinya Nona Muda keluarga Sen juga tidak begitu bersih. Nona Muda keluarga Sen apa? Bukankah Nyonya Qin baru saja mengatakannya. Dia selalu mencari pria. Kurasa dia hanyalah seorang pelacur tanpa ikat pinggang. Tuan Muda Sen. Kami semua tahu kau sangat ingin menemukan keluargamu. Tapi kau tidak bisa memilih orang yang tidak bermoral. Jian Lan Yin. Kau masih tidak berubah. Kau sangat mengecewakanku. Tidak berubah. Qin Xiaohan. Jadi dalam hatimu, kau selalu menganggapku sebagai wanita seperti itu. Langit tahu bumi tahu. Mata masa itu tajam. Lalu laporan ini juga palsu. Bos, ketika kau menyuruhku menyelidiki Nona Jian dan Tuan Muda Sen. Aku menemukan bahwa keluarga Sen juga diam-diam melakukan tes DNA. Aku berjaga-jaga dan membuat satu lagi. Asal dicocokkan. Kebenaran akan terungkap. Kalau begitu cepat tunjukkan pada kami. Xiaohan. Nona Jiang. Laporan ini sudah dibuka atau belum? Dengan kemampuan bos, sekilas saja sudah tahu. Aku tidak mungkin memalsukan. Pak Qin. Apa sebenarnya yang tertulis di laporan ini? Benar Pak Qin. Jangan berbelit-belit lagi. Lan Yin. Maafkan aku. Aku telah salah menyalahkanmu. Jalan kecil ini benar-benar Nona Muda Keluarga Sen. Lalu anak di tangannya itu anak siapa? Apa? Dia benar-benar Nona Muda Keluarga Sen. Lalu kenapa tadi Nyonyakin sengaja menjelek-jelekannya? Benar Nyonyakin. Apa kau punya dendam dengan Nona Muda Keluarga Sen? Aku. Benar. Dendam apa sebenarnya yang membuatmu begitu berusaha untuk membunuhku berulang kali? Aku. Karena aku hamil anak Qin Xiaohan. Karena aku hamil anak Qin Xiaohan. Ini. Ah, ini ini. Benarkah? Ada apa? Kau-kau hamil anaknya. Benar. Itu karenamu. Selalu menghasut Qin Dian Dian dan dibikin untuk selalu menentangku. Dan memaksaku keluar dari keluarga Qin. Aku melakukan semua ini. Semua demi anak itu. Aku terpaksa melakukan ini. Xiaohan. Demi anak itu. Maafkan aku kali ini. Ya. Lily. Kapan aku tidak melindungimu? Kau memang pernah melindungiku. Sekali dua kali. Tapi bagaimana dengan tiga empat kali? Aku bukan tidak bisa melihat perasaanmu terhadap Jian Lan Min. Jika terus begini. Bagaimana dengan aku dan anakku? Nona Sen. Selamat kembali ke keluarga Sen. Aku harap kita bisa melupakan masa lalu. Baiklah. Sekarang bawa orang itu ke sini. Pak Sen. Pak Qin. Aku khawatir perkataan Nyonya Qin tidak berdasar. Jadi aku membantunya mencari saksi. Tidak tahu apakah Anda berdua bersedia bertemu. Bawa Jian Tang Ping ke sini. Kenapa dia belum mati? Tang Ping. Tang Pingku. Kenapa dia belum mati? Nah. Kemana saja kau dua bulan ini? Bu. Putramu hampir dibunuh oleh menantumu yang baik itu. Menantu. Kapan kau punya istri? Anak di perut Jiang Lily adalah anakku. Bukan menantumu. Jangan-jangan dia istri muda keluarga Qin. Jiang Lily. Ada apa ini? Pantas saja Jian Tang Ping membantumu. Ternyata kalian berdua sudah lama berkolusi. Jiang Lily. Kau benar-benar seperti yang dikatakan Nona Jian. Selalu menipu bos. Jian Tang Ping. Berhenti bicara omong kosong. Orang-orang. Usir orang gila ini keluar untukku. Jiang Lily. Jawab pertanyaanku. Xiaohan. Dia. Dia yang bicara omong kosong. Jangan percaya padanya. Jian Tang Ping. Aku tidak punya dendam padamu. Kenapa kau mengfitnahku seperti ini? Apa itu asisten yang? Itu asisten yang. Biar ku katakan padamu. Kalau bukan asisten yang yang menyelamatkanku dari bawah jurang. Anak dalam perut ini nanti akan bermargakin. Aduh, Qin Xiaohan. Tidak ku sangka kau yang pintar ini hampir saja menjadi kambing hitam orang lain. Kau tutup mulut. Xiaohan. Xiaohan. Percayalah padaku. Mereka yang menindasku. Aku tidak tahu kenapa mereka menindasku seperti ini. Menindas. Sepertinya kau yang menindas Jian Lan Yin dan Qin Yan Yan. Ah. Menindas Yan Yan. Jian Tang Ping. Sebaiknya kau tunjukkan bukti padaku. Pak Qin. Apakah Anda menginginkan bukti video Jiang Lily menindas Jian Lan Yin dan Qin Yan Yan di pabrik? Atau Anda menginginkan bukti panggilan telepon di mana dia menyuruhku mencari seseorang untuk membunuh Jian Lan Yin? Jiang Lily. Eits tidak mudah ditemukan. Berikan ponselmu padaku. Oh. Wanita ini sangat bubuk. Sepertinya tidak perlu dilihat pun sudah tahu. Sepertinya dia sudah mengaku. Benar. Kalian. Tutup mulut. Demi posisinya rumah keluarga Qin. Kau tega membunuh suamimu dan memfitnah nona muda keluarga Shen. Lempar dia keluar. Zhao Heng. Seret dia keluar dan interogasi dia. Bos. Tidak perlu diinterogasi lagi. Jangan. Jangan tembak. Dia punya Eits. Bos. Aku bisa bersaksi untuk ini. Nona Jian hampir dinodai oleh pasien HIV. Aku yang menyelamatkannya. Hari di mana kau memerintahkanku untuk mencari orang. Kenapa kau tidak bilang sebelumnya? Itu karena nona Jian mengancangku. Dia bilang jika nona Jian tidak dibunuh. Itu akan memengaruhi hubunganmu dengannya. Untungnya aku waspada. Kalau tidak aku akan menjadi alat pembunuhanmu. Jiang Lily. Tidak ku sangka kau seperti ini. Bawa dia pergi. Kirim ke kantor polisi. Xiao Han. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Aku pernah menyelamatkan hidupmu. Sampai kapan kau akan berpura-pura? Orang yang menyelamatkannya jelas-jelas aku. Lao. Qin Xiao Han. Kau biasanya sangat pintar. Sampai sekarang masih tidak bisa membedakan mana yang benar-mana yang salah. Termasuk anakku. Juga anakmu. Anakmu tidak mati. Benar. Jika tidak diumumkan keluar bahwa dia sudah mati. Mungkin tanganmu sudah mencapainya. Lao Yang. Bawa pergi. Lepaskan aku. Nah, dulu ibu yang salah padamu. Tidak apa-apa kalau kau membenciku. Bisakah kau tidak membenci adik laki-lakimu? Bu, berani berbuat berani bertanggung jawab. Aku tidak butuh kau memohon. Diam. Anak durhaka. Sampai kapan kau akan keras kepala? Apakah kau harus menghancurkan masa depanmu sendiri? Kak, aku lelah. Ayo kita pergi. Lan yin. Jian Lan yin. Pak kin. Pak kin. Aku dan tangping. Orang-orang. Bawa Jian tangping ke kantor polisi. Kau urus dirimu sendiri. Lihat sayang. Telinci. Telinci. Lan yin. Kapan kau akan memaafkan kin tua itu? Kak. Apa dia yang menyuruhmu untuk memujukku? Bukan. Tentu saja bukan. Itu. Bibikin dan Nian-Nian ingin melihat anak itu. Aduh Lan yin. Penjahat yang bertobat lebih berharga dari emas. Berikan dia kesempatan lagi. Ayah. Cepat kembali dan istirahatlah. Kau. Lan yin. Berikan dia kesempatan lagi. Lagi pula dia buta mata. Buta hati. Otaknya tidak beres. Dan tidak berhubungan seks selama bertahun-tahun. Tidak bisa melihat teh hijau seperti Jiang Lily juga normal. Kalau begitu, kalau begitu ayo kita pergi sekarang. Ah. Bawa anak itu. Ayo pergi. Ayo pergi. Cepat. Mengemudi lebih cepat. Baik. Bos. Lan yin. Kebetulan ada mobil datang. Cepat pergi. Kak. Kau tidak ikut. Aku. Hah. Cepat pergi. Ah. Buka. Buka pintu. Zhao Heng. Aku menyuruhmu membuka pintu. Lan yin. Apa yang kau lakukan? Hati-hati. Kau baik-baik saja. Jangan menangis. Sayang jangan menangis. Bolehkah aku mencoba? Lagi pula aku ayah dari anak ini. Hati-hati. Xiaohan. Bos. Jalan. Matilah. Bos. Jalan kecil. Seharusnya aku mendengarkan perkataan master dan langsung membunuh muda. Dan ayahmu. Kecelakaan ayahmu adalah perbuatanmu. Ya. Memangnya kenapa kalau aku yang melakukannya? Dia kan tidak mati. Dan kau. Kenapa kau begitu kejam pada tangping? Kenapa? Lan yin. Dia kan adikmu. Lalu bagaimana denganku? Kau bahkan tidak bisa adil. Bagaimana bisa kau menjadi seorang ibu? Seumur hidupku aku tidak ingin melihatmu lagi. Bawa pergi. Bibi. Masih memanggil Bibi. Halo. Kakak ipar. Nian-Nian. Jangan panggil sembarangan. Aku tidak asal panggil. Kau melahirkan anak kakakku. Kau adalah kakak iparku. Masa kau ingin membiarkan bayi sekecil itu kehilangan ayahnya? Nian-Nian bicara apa sih kehilangan ayah apa? Kakakmu kan belum mati. Kalau kak Lan yin tidak menginginkannya lagi, lebih baik dia mati saja. Lan yin. Aku tahu Xiao Han buta. Tidak bisa membedakan teh hijau. Bukankah itu menunjukkan bahwa dia polos? Berikan dia kesempatan lagi. Ya. Saat dia menyelamatkanmu. Dia juga mempertaruhkan nyawanya. Xiao Han. Qin Xiao Han. Xiao Han. Xiao Han. Qin Xiao Han. Lan yin. Maafkan aku. Kau tidak boleh kenapa-napa. Kalau tidak aku tidak akan memaafkanmu. Apakah selama aku baik-baik saja, kau akan memaafkanku? Kalau begitu aku baik-baik saja. Kalian bekerja sama untuk menipuku. Tadi kau bilang, ibu dan Nian-Nian jadi saksi. Kau tidak boleh berbohong. Kakak, kakak ipar malu. Xiao Han. Masuk. Ada. Lan yin. Terakhir kali aku memberimu kalung. Kau tidak menerimanya. Tidak tahu kali ini kau mau menerimanya atau tidak. Lan yin. Maukah kau menikah denganku? Tergantung penampilanmu. Kakak bodoh sekali. Istrimu menyuruhmu menunjukkannya. Ya tunjukkan saja. Katik kamu ingin tahu su cultivated. Lihat bahagia. Say yes. Say yes. Say yes. Tidak tahu terg해절.